Senior Zuokiyu, apakah kamu bercanda? Ini kapalmu dan kamu tidak tahu kemana tujuan penerbangannya. Luoping sangat gelisah. Jika ini masalahnya, bagaimana dia bisa kembali ke Sekte Kongming? Meskipun ada susunan teleportasi di Sekte Kelas 2 lainnya, dia tidak tahu kemana harus terbang. Aku tidak bercanda. Aku benar-benar tidak tahu. Kapal Badai, ini diberikan kepada ayahku oleh kamar dagang badai. Ini adalah alat spiritual terbang spasial khusus. Hanya pemiliknya yang bisa mengendalikannya. Yang lain tidak bisa. Storm Battleship diberikan kepadaku oleh ayahku sebelum dia meninggal. Aku tidak punya waktu untuk memperbaikinya. Sekarang, aku hanya bisa mengaktifkan kemampuan terbangnya, tapi aku tidak bisa mengontrol arah penerbangannya. Jadi, aku tidak tahu kemana ia ingin pergi. Zuokiyu berkata tanpa daya. Dalam situasi barusan, meskipun dia mengetahui kelemahan kapal badai, dia tidak punya pilihan selain melakukannya untuk melarikan diri. Jangan bilang kalau penghalang ini tidak bisa dibuka sekarang. Luoping mencoba bertanya. Setelah mendengarkan kata-kata Zuokiyu, dia tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan kapal badai sama sekali. Kalau begitu, sepertinya penghalang ini tidak berada dalam kendalinya. Selamat, Lao Daoyou, kamu menebaknya dengan benar. Zuokiyu tersenyum canggung. Dia sudah menebak suasana hati Luoping. Dia juga melihat perubahan pada ekspresi Wenliangzu dan yang lainnya. Namun, inilah kebenarannya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa. Berapa lama kapal badai ini akan terbang sebelum berhenti? Dengan kecepatan ini, kita bahkan mungkin meninggalkan wilayah utara dan mencapai wilayah lain. Wenliangzu berkata dengan sedikit sedih. Dia mengira menjadi tamu di kastil Zuokiyu akan membuat iri. Dia tidak pernah mengira akan berakhir seperti ini. Dia nyaris lolos dari kematian dan hampir kehilangan nyawanya. Sekarang, dia masih hanyut dalam kehampaan. Saya tidak tahu waktu pastinya, tapi yang pasti tidak akan kurang dari delapan jam. Zuokiyu menjawab dengan sangat yakin. Kata-katanya membuat Luoping tidak bisa berkata-kata. Kecepatan Storm Battleship jelas lebih cepat daripada kecepatan terbang seorang ahli tahap kehidupan surgawi. Dalam delapan jam, setidaknya bisa terbang beberapa ratus ribu li. Tapi, tampaknya mereka telah meninggalkan wilayah Sekte Pilar. Luoping tidak tahu di Sekte Kelas 2 mana kapal itu akan mendarat. Karena dia tidak mengetahui situasi di sini, dia segera bertanya, menilai dari arah kapal perang badai, di Sekte Kelas 2 manakah kapal itu akan mendarat. Zuokiyu menoleh, tetapi sebelum dia dapat berbicara, Wenliangzu berbicara terlebih dahulu. Aku tahu ini, arah ini mengarah ke Sekte Yin yang menyedihkan. Sekte Yin yang menyedihkan bahkan lebih kuat daripada Sekte Pilar. Itu benar, metode budidaya Sekte Yin yang menyedihkan penuh dengan Yin Qi yang menyedihkan. Ini dapat merusak kekuatan batin sejati seorang kultifator. Ini sangat aneh dan sulit untuk dihadapi. Banyak kultifator yang tidak ingin memprovokasi Yin yang menyedihkan. Sekte. Setelah Wenliangzu selesai berbicara, Zuokiyu menambahkan. Dari nada keduanya, Luoping tahu bahwa Sekte Yin yang menyedihkan jelas tidak mudah untuk diajak bicara. Namun, jika dia ingin kembali ke Sekte Kongming, dia harus menggunakan formasi teleportasi Sekte Yin yang menyedihkan. Bahkan jika orang-orang di Sekte tersebut tidak mudah diajak bicara, apakah mereka akan menolak menerima batu spiritual? Karena Storm Battleship membutuhkan begitu banyak waktu untuk berhenti, sebaiknya aku berkultifasi. Setelah Luoping selesai berbicara, dia berjalan ke sudut dan duduk bersilah, memasuki kondisi kultifasi. Melihat hal tersebut, semua orang pun merasa menunggu selama delapan jam itu cukup membosankan, sehingga mereka semua duduk bersilah dan mulai berkultifasi. Di permukaan, Luoping tampak seperti sedang berkultifasi, tetapi kenyataannya, pikirannya sedang berkomunikasi dengan Wu Feying, menanyakan tentang situasi Ouyangsun. Meskipun perjalanan ke kastil Zuokiyu kali ini tidak berjalan dengan baik, keuntungan terbesarnya adalah menangkap Ouyangsun. Setelah mendengarkan penjelasan Wu Feying, Luoping merasa sangat puas. Dia berkata, saya pikir orang ini akan memiliki lebih banyak tulang punggung daripada muridnya. Saya tidak berharap dia memohon belas kasihan begitu cepat. Betapa membosankan. Namun, orang-orang seperti ini lebih mudah dikendalikan. Xiao Yingxi, terus hancurkan dia sesekali. Buat dia benar-benar menyerah dari lubuk hatinya. Dengan cara ini, saat aku menggunakan teknik penguncian energi dan jiwa terlarang, yang kamu ajarkan padaku untuk mengendalikannya, itu akan menjadi lebih sukses. Oke tidak masalah. Jawab Wu Feying. Storm Battleship terus terbang ke satu arah. Karena perlindungan perbatasan dan kecepatannya yang sangat cepat, meskipun mereka bertemu dengan beberapa pembudidaya diri dalam perjalanan, mereka tidak dihentikan. Faktanya, bahkan jika para kultifator ingin menghentikan mereka, mereka tidak bisa. Selain itu, beberapa kultifator mandiri dengan penglihatan yang baik dapat mengenali simbol kamar dagang Storm di Storm Battleship secara sekilas. Sebagai kekuatan utama dalam domen budidaya, tiga kamar dagang utama memiliki simbol tetapnya masing-masing. Simbol kamar dagang badai adalah angin sepoi-sepoi yang meniupkan awan. Meski sederhana, itu sudah cukup untuk mewakili kamar dagang Storm. Waktu berlalu sangat cepat. Seperti yang dikatakan Zhuokyu Yi, kapal Storm Meklu tiba-tiba melambat setelah delapan jam berlalu, dan kemudian perlahan berhenti. Penghalang di atas kapal juga telah dihilangkan. Saat ini, semua orang di kapal perang terbang keluar. Ketika Storm Battleship hendak mendarat di tanah, Zhuokyu Yi melambaikan tangannya. Kapal perang itu dengan cepat menyusut dan berubah menjadi bentuk mini. Itu jatuh ke tangannya dan disingkirkan. Semua orang terbang dengan pedang mereka atau berdiri di udara. Mereka semua mengamati situasi di bawah. Seharusnya ada kota di bawah. Melihat ukuran kotanya, tidak lebih buruk dari kota Zhuokyu. Paling tidak, itu harus menjadi kekuatan yang besar. Melihat anggota keluarga yang berkumpul, Zhuokyu Yi memandang Xiaoyuhan dan sepertinya, sedang mendiskusikan sesuatu dengannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, terlalu jelas bagi banyak dari kita untuk bersama. Carilah tempat terpencil untuk menetap bersama kakak senior terlebih dahulu. Ketika kita mengetahui lokasi dari Sekte Yin yang penuh kasih, kita akan pergi ke Sekte Yin yang penuh kasih. Sekte Yin bersama-sama dan gunakan susunan teleportasi untuk meninggalkan tempat ini. Anggota keluarga Zhuokyu tidak keberatan. Oleh karena itu, di bawah pimpinan Xiaoyuhan, mereka meninggalkan tempat ini dan mencari tempat terpencil. Zhuokyu Yi tetap tinggal bersama Luoping dan Wenliang Zhu untuk mengamati situasi kota di bawah. Sebelum mereka berlima mencapai kota, mereka bertemu dengan beberapa kultifator lain di sepanjang jalan. Apalagi jumlahnya cukup banyak, mereka datang secara begelombang dan sepertinya terburu-buru untuk mencapai kota. Namun, melalui pengamatan, Luoping menemukan sebuah masalah. Tingkat budidaya para penggarap diri ini tidak melebihi tahap jiwa yang baru lahir. Mereka semua berada di bawah tahap golden elixir. Selain itu, sebagian besar dari para pembudidaya mandiri ini berusia paruh baya dan muda. Mereka semua adalah anak muda. Hanya sedikit dari mereka yang terlihat setengah baya. Sedangkan untuk lansia, tidak ada satupun. Saat Luoping dan teman-temannya merasa sedikit penasaran, dua pemuda terbang melewati mereka. Percakapan di antara mereka menjawab keraguan Luoping. Hei, Rekan Daois, apakah menurutmu berita yang dirilis oleh penguasa kota judi itu benar? Kalau tidak benar, kenapa banyak sekali yang membudidayakan diri di sini? Jika Anda tidak percaya, mengapa Anda ada di sini? Jika itu masalahnya, selama kamu bisa dipilih oleh putrinya dan menjadi pendamping daunnya, bukankah kamu akan mengambil harta karun? Tentu saja. Namun, kali ini, setidaknya ada beberapa ratus pembudidaya mandiri yang memenuhi kriteria. Dan hanya ada satu tempat, intensitas persaingan bisa dibayangkan. Sebelum kedua orang yang membudidayakan diri itu berbicara, mereka segera mendarat di kota judi. Dari percakapan singkat mereka, Luoping dapat memperoleh beberapa informasi. Jadi kota ini disebut kota perjudian. Dari apa yang dikatakan kedua orang ini, tampaknya penguasa kota-kota ini sedang membantu putrinya menemukan pendamping daun. Pantas saja banyak anak muda penggarap diri muncul di sini. Luoping berkata sambil tersenyum. Dalam hal menemukan pendamping daun, para kultifator tidak terlalu menekankan emosi seperti pada domain vana. Itu lebih merupakan metode untuk meningkatkan tingkat kultifasi seseorang. Hanya ada sedikit perasaan sebenarnya di antara sahabat daun. Para penggarap telah memperlakukan perasaan dengan sangat enteng. Apa yang mereka kejar pada dasarnya adalah menjadi abadi dan mencapai daun. Bahkan persatuan antara pria dan wanita lebih bertujuan untuk pengembangan diri. Di antara para penggarap diri, melalui penyatuan seorang pria dan seorang wanita, Yin dan yang berinteraksi, dan perpaduan kekuatan elemental sejati pria dan wanita dapat dicapai. Setelah kekuatan elemental sejati pria dan wanita mencapai peleburan air, mereka dapat meningkatkan tingkat budidaya masing-masing. Meskipun metode seperti itu langsung dan cepat, namun jarang terjadi. Ini karena para kultifator pada awalnya sombong. Tidak mudah menemukan pendamping daun yang cocok. Jika tingkat kultifasi seseorang lebih rendah darinya, bahkan jika seseorang dapat meningkatkan tingkat kultifasinya, peningkatannya tidak akan terlalu banyak. Ini hanya akan menguntungkan pihak lain. Jika tingkat kultifasi seseorang lebih tinggi darinya, bahkan jika seseorang memikirkannya, pihak lain tidak akan menyukainya. Akibatnya, sangat sulit untuk bertemu seseorang yang enak dipandang. Oleh karena itu, para kultifator mandiri secara bertahap menjadi acuh-ta'acuh terhadap masalah menemukan pendamping daun untuk kultifasi ganda. Mereka hanya membiarkan alam mengambil jalannya. Hanya beberapa sekte jahat yang berspesialisasi dalam teknik penanaman ganda yang akan mengabaikan moralitas dan secara paksa menangkap orang yang berkultifasi sendiri untuk penanaman ganda. Apa? Mungkinkah Lao Daoyou juga tertarik untuk mencobanya? Zuo Qiyi bercanda. Begitu kata-kata ini keluar, mata Wen Liang Zhu juga berbinar. Ia berkata, dengan tingkat kultifasi Lao Daoyou, hal itu seharusnya tidak menjadi masalah. Menurut pengamatanku, para kultifator yang datang ke kota judi game paling banyak berada pada tahap akhir Golden Elixir. Jika ini adalah kompetisi kekuatan, Lao Daoyou harus benar-benar mengalahkan mereka. Luo Ping tidak bisa menahan senyum pahit melihat godaan keduanya. Dia tidak akan memikirkan tentang kultifasi ganda saat ini. Bagaimana metode oportunistik semacam ini bisa lebih stabil daripada usahanya sendiri untuk meningkatkan tingkat kultifasinya. Terlebih lagi, sebelum dia datang ke domain budidaya, dia telah berjanji kepada sepupunya Siu-Siu bahwa dia sama sekali tidak akan main-main dan terlibat dengan wanita lain. Akhirnya, dia bahkan belum melihat wajah putri Tuan Kota. Bagaimana dia bisa menjadi teman Dao dengannya? Bahkan jika dia melemparkan dirinya ke arahnya, dia harus melihat kualitasnya terlebih dahulu. Senior, kalian pasti bercanda. Kami para kultifator sudah lama acuh terhadap hal-hal ini. Bagaimana saya bisa tertarik? Selain itu, penting bagi kami untuk menanyakan informasi. Bagaimana kami bisa tertunda oleh hal-hal seperti itu? Menurutku, jika senior Wen tidak keberatan, biarkan saudara Sen Ke mencobanya. Mungkin dia juga punya peluang untuk terpilih. Luo Ping tanpa malu-malu menyeret Sen Ke keluar. Wajahnya berubah ketika dia mendengar ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Tingkin di sampingnya, merasa sedikit malu. Lao Dao Yowu benar-benar tahu cara bercanda. Bagaimana dengan ini? Mari kita pergi ke kota Judi Game untuk menanyakan situasinya. Aku tidak tahu apakah Sekte Yin yang menyedihkan itu jauh. Wen Liang Zhu berkata sambil tersenyum. Maka, mereka berlima terbang turun dan memasuki kota Judi Game. Harus dikatakan bahwa ada banyak sekali petani di kota ini sekarang. Semuanya bergegas ke satu arah. Melalui percakapan yang tersebar dari para kultifator ini, Luo Ping akhirnya mengetahui situasi di sini. Ternyata putri penguasa kota itu adalah seorang jenius. Dia hanya menggunakan waktu 100 tahun untuk mencapai tahap Golden Elixir. Hal ini membuat penguasa kota sangat senang. Namun cara budidaya yang dikembangkan wanita ini sangat istimewa. Setelah mencapai tahap Golden Elixir, dia harus mengandalkan Yang Ki Murni untuk terus berkultifasi. Namun, Yang Ki Murni sangat langka. Itu hanya dapat ditemukan di beberapa tempat khusus. Sangat sulit untuk ditemui. 322. Ketika City Lord of Game City merilis berita ini, dia melontarkan godaan besar. Artinya, begitu seseorang menjadi pendamping dao putrinya, mereka dapat menguasai separuh kota dan menikmati sumber daya budidaya yang sama dengan murid Sekte kelas 3. Begitu godaan ini disingkirkan, ia segera menarik banyak kultifator muda di sekitarnya. Kebanyakan dari mereka adalah murid Sekte kecil dan kultifator individu. Tidak terlalu sulit untuk maju ke Golden Elixir pada usia 300 tahun, sehingga bahkan seorang kultifator pun memiliki peluang. Dengan cara ini, hanya beberapa hari setelah beritanya dirilis, Game City langsung menarik lebih dari 200 pembudidaya yang memenuhi syarat. Hari ini adalah hari seleksi resmi, jadi beberapa penggarap yang datang ke Game City lebih awal bergegas ke Istana Tuan Kota. Ketika Luoping melihat ekspresi cemas dari para pembudidaya ini, seolah-olah mereka telah melihat harta karun. Namun, harta karun ini mungkin bukan putri Tuan Kota, melainkan separuh dari kota dan sumber daya budidaya. Bagi para penggarap Sekte kecil dan penggarap individu, kondisi yang dijanjikan oleh penguasa kota bisa dikatakan sangat menarik. Hanya dengan sumber daya budidaya yang besar mereka dapat maju dan meningkatkan kekuatan budidaya mereka. Sebagai perbandingan, menjadi pendamping Dao Putri Tuan Kota hanyalah hal kedua. Lebih dari 200 orang berjuang untuk mendapatkan tempat. Saya benar-benar tidak tahu apakah otak orang-orang ini berkarat atau mereka menjadi bodoh karena berkultivasi. Luoping hanya bisa menghela nafas. Di mata para penggarap ini, hal semacam ini yang jelas-jelas memiliki kemungkinan sangat kecil sepertinya adalah pemenang lotere. Mereka tidak mempunyai kesadaran sedikitpun. Dalam menghadapi kepentingan dan keinginan, bahkan para kultivator pun akan kehilangan penilaian rasional mereka. Bahkan saya sedikit tergoda oleh sumber daya budidaya yang sama dengan sekte kelas 3. Wen Liang Zhu berkata terus terang. Meskipun dia adalah tetua sekte kelas 4 dan sumber daya budidayanya masih kurang dibandingkan dengan murid sekte kelas 3, Luoping dan bahkan Zhuokiwi tidak menganggapnya menarik. Pergilah, jangan buang waktuku. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena mengambil tindakan. Saat ini, suara marah datang dari samping. Ternyata Senke dan Tingkin telah menghentikan seseorang untuk menanyakan lokasi sekte yin yang menyedihkan. Tanpa diduga, bahkan sebelum mereka sempat membuka mulut, pihak lain sudah mengancam mereka dengan ganas. Setelah mengatakan itu, kultivator itu buru-buru bergegas ke arah istana Tuan Kota. Senke dan Tingkin menarik kembali dua orang dengan sikap yang sama, takut mereka akan menunda pemilihan Tuan Kota. Kalian berdua sebaiknya kembali. Orang-orang ini tidak akan menjawabmu. Jika kalian ingin bertanya, kalian harus bertanya pada toko-toko di sekitar. Wen Liang Zhu menghentikan Senke dan Tingkin, lalu berjalan ke toko terdekat. Tidak lama kemudian, dia kembali dengan ekspresi jelek di wajahnya. Ini hampir sama dengan dugaan kita sebelumnya. Ini hanya pinggiran dari fraksi yin kegelapan. Masih ada jarak 500 ribu li dari fraksi yin gelap. Mendengar kata-kata Wen Liang Zhu, Luo Ping tidak merasa terkejut. Bagaimanapun, meskipun mereka telah terbang ratusan ribu li, masih ada jarak dari sekte piler di tengahnya. Diperkirakan mereka belum melakukan perjalanan jauh untuk mencapai batas fraksi dark yin. Jika itu masalahnya, maka kita harus memikirkan cara untuk segera mencapai lokasi fraksi dark yin. Saya yakin seharusnya ada susunan teleportasi kecil di Game City. Luo Ping bertanya, secara umum, kota besar seperti ini pada dasarnya memiliki susunan teleportasi kecil untuk memfasilitasi para pembudidaya melakukan perjalanan antar kota. Benar, sepertinya kita tidak bisa menghindari perjalanan ke rumah tuan kota. Namun, mereka mengadakan seleksi hari ini. Saya yakin lingkungan sekitar rumah tuan kota telah ditutup. Kita hanya bisa menunggu sampai besok. Kata Zhuo Qiui. Jika itu masalahnya, karena kita tidak melakukan apa-apa, mari kita lihat pemilihan rumah tuan kota, kata Wen Liang Zhu. Sudah banyak orang berkumpul di pintu masuk istana tuan kota. Mereka semua menunggu kemunculan penguasa kota untuk mengubah nasib mereka. Saat ini, para kultifator ini dipenuhi dengan harapan. Di dalam istana tuan kota, seorang pria parubaya dengan penampilan kasar dan kulit gelap duduk di dalam ruangan. Di seberangnya ada seorang wanita yang tampaknya berusia tidak lebih dari 20 tahun. Dia agak lembut dan cantik. Namun, saat ini, dia memasang ekspresi konflik di wajahnya. Ayah, ayah tidak akan mendapatkan akhir yang baik jika melakukan ini, kata wanita itu. Huff, jika kamu terus mengutarakan omong kosong, berhati-hatilah agar aku tidak memenjarakanmu di penjara bawah tanah. Pria parubaya itu mendengus dingin, tampak sangat marah. Ayah, ayah sudah menjadi penguasa kota dan tingkat pengolahanmu telah mencapai tahap kehidupan surgawi. Mengapa ayah masih harus melakukan hal ini? Bahkan jika Anda tidak mengembangkan teknik ini, Anda masih memiliki kesempatan untuk berkultivasi ke tahap Dongsu dan kemudian menjalani kesengsaraan. Selama Anda siap, Anda masih memiliki peluang untuk berhasil melewati kesengsaraan. Mengapa Anda harus melakukan ini? Wanita itu masih belum menyerah dan berusaha membujuknya. Ternyata pria parubaya ini adalah penguasa kota Gamehead City. Namanya adalah Gamehead City, dan kota ini dinamai menurut namanya. Putrinya, Fusuyun, memang seorang kultivator dengan bakat kultivasi yang luar biasa. Setelah berkultivasi selama 100 tahun, dia telah mencapai tahap Golden Elixir. Namun, membantunya memilih Dao Kompanion tidaklah benar. Dia punya motif lain. Diam, kamu tidak perlu ikut campur dalam urusanku. Sekarang, kembalilah ke kamarmu dan jangan pergi. Gamehead City tiba-tiba menamparkan kursi dan berdiri. Nada suaranya sangat tajam. Kemudian, dia melihat kedua penjaga di sekelilingnya dan memerintahkan, jaga wanita muda itu. Jangan biarkan dia meninggalkan ruangan. Ya, tuan kota. Kedua penjaga ini berada di Naschen Sol Stage. Tidak ada masalah dalam menjaga Fu Suyun. Melihat ini, Fu Suyun membanting pintu dan meninggalkan ruangan. Kedua penjaga itu segera mengikutinya keluar. Hanya gamehead City yang tersisa di ruangan itu. Tidak ada yang bisa menghentikanku mengembangkan teknik ini. Tidak ada. Hahaha. Tawa gila gamehead City terdengar dari dalam ruangan. Kita lihat saja dari belakang. Jangan ke depan. Kita tidak mau dianggap pesaing. Ketika mereka sampai di depan istana tuan kota dan melihat begitu banyak penggarap dengan pedang terhunus dan siap bertarung sampai mati, Luo Ping menyarankan agar mereka hanya menonton dari jauh. Mereka tidak keberatan dan hanya menunggu di kejauhan. Setelah sekian lama, pintu istana tuan kota terbuka. Seorang lelaki tua yang tampak seperti kepala pelayan berdiri di depan pintu dan berkata, semua peserta seleksi, harap menunggu di mansion. Setelah mengatakan itu, kepala pelayan berbalik dan kembali. Para penggarap di luar pintu mendengar itu dan bergegas masuk ke dalam mansion. Jika bukan karena mereka tidak berani bertarung di sini, mereka pasti sudah mulai bertarung. Meskipun pintu istana tuan kota lebar, pintu itu masih tampak agak sempit dengan begitu banyak penggarap yang berdesakan di dalamnya. Setelah beberapa saat, semua orang berdesakan masuk. Melihat ini, Luo Ping dan yang lainnya juga mengikuti. Bagaimanapun, mereka tidak akan berpartisipasi dalam seleksi. Seharusnya tidak masalah jika hanya menonton. Setelah mereka masuk, pintu istana tuan kota ditutup. Karena mereka kelompok terakhir, mereka tidak peduli pintu ditutup meski dirasa aneh. Mereka mengikuti kerumunan itu hingga ke halaman depan istana tuan kota yang luas dan melihat seorang pria paruh baya sudah duduk di sana. Game Head City memandangi lebih dari 200 penggarap di depannya dan sangat puas. Dia memiliki senyuman aneh di wajahnya. Matanya menyapu kerumunan dan akhirnya tertuju pada Luo Ping dan yang lainnya. Tiba-tiba, wajah Game Head City membeku dan kemudian menunjukkan ekspresi yang lebih gembira. Semua orang mengira dia sangat puas dengan pilihan ini, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Namun, ketika Luo Ping bertemu dengan mata Game Head City, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan terjadi, dia sepertinya merasakan keserakahan, kegilaan, dan keinginan dari mata Game Head City. Game Head City melambaikan tangannya dan seorang wanita muda segera keluar dari belakangnya. Dia berdiri di belakangnya dengan sangat patuh. Game Head City memandang wanita itu dengan penuh kasih sayang dan kemudian berkata kepada orang banyak, Saya sangat senang bahwa semua orang bisa datang ke Game Head City dan berpartisipasi dalam pemilihan mitra budidaya putri saya. Saya adalah penguasa kota Game Head City, Game Head City. Ini putriku, Fu Suyun. Game Head City memperkenalkan dirinya dan wanita itu. Faktanya, semua orang sudah menebaknya sebelumnya. Setelah mendengar kata-katanya, mereka melihat wanita itu lagi. Meskipun penampilan wanita itu tidak luar biasa, itu sudah cukup untuk disebut bermartabat dan murah hati. Para pembudidaya ini tidak terlalu mempedulikannya. Game Head City berhenti sejenak dan melanjutkan, mereka yang mencapai tahap Golden Elixir dalam waktu 200 tahun dapat memasuki halaman belakang terlebih dahulu. Mendengar perkataan Game Head City, banyak dari lebih dari 200 orang menunjukkan senyum bangga di wajah mereka karena merekalah yang memenuhi persyaratan. Segera, para penggarap meninggalkan kelompok satu persatu dan berjalan ke halaman belakang di bawah bimbingan pengurus rumah tangga. Mereka yang tidak memenuhi persyaratan tidak bisa duduk diam. Oleh karena itu, beberapa orang siap untuk menyelesaikannya. Kamu berhenti. Wajah Game Head City menjadi gelap. Dia menunjuk seorang kultifator yang ingin berjalan ke halaman belakang dan berkata. Setelah dihentikan, kultifator tersebut menunjukkan ekspresi polos. Tuan, ada apa? Tanya sang kultifator. Kamu mencapai tahap golden elixir setelah 200 tahun berkultifasi. Game Head City bertanya dengan tidak tergesa-gesa. Iya pak, junior ini baru berkultifasi selama 189 tahun, kata sang penggarap dengan tegas. Pembudidaya diri berkata dengan tegas dan tampak sangat bangga pada dirinya sendiri. Lagi pula, hanya ada sekitar 30 orang pembudidaya mandiri yang masuk ke halaman belakang. 189 tahun. Game Head City bergumam pelan. Lalu dia berdiri dari kursi dan melambaikan tangannya yang besar dengan lembut. Sebuah kekuatan yang kuat datang secara langsung dan langsung mengirim penggarap itu terbang dan menabrak dinding halaman. Kamu sudah berkultifasi selama 273 tahun dan berani berpura-pura telah berkultifasi selama 189 tahun. Apakah kamu pikir aku bodoh? Anda telah berkultifasi selama 253 tahun. Anda sudah berkultifasi selama 244 tahun, bukan? Setelah Game Head City mengatakan waktu budidaya kultifator, dia dengan santai menunjuk kedua petani dan mengatakan waktu budidaya mereka. Adegan ini membuat orang lain merasa tidak percaya. Namun, kultifator yang dikirim terbang dan dua kultifator yang disebutkan namanya semuanya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Karena waktu yang dikatakan Game Head City sama persis dengan jumlah tahun yang telah mereka tanam. Para penggarap lainnya dapat melihat dari perubahan ekspresi ketiganya bahwa Game Head City benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Dia sebenarnya bisa mengetahui secara akurat waktu budidaya para petani. Ini, luar biasa. Luoping melihat semua ini dan tercengang. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Game Head City melakukannya, metode ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dicapai oleh orang biasa. Di antara semua orang, hanya satu orang yang sangat tenang. Itu adalah Zuo Kiwi. Dia sepertinya tahu mengapa Game Head City bisa melihat waktu budidaya para pembudidaya. Jadi, dia tidak terkejut. Sekarang, mereka yang telah mencapai tahap Golden Elixir dalam waktu 250 tahun dapat memasuki halaman belakang. 323. Melihat tidak ada seorang pun yang memancing di perairan bermasalah kali ini, ekspresi Game Head tampak membaik. Dia memandang orang-orang yang tersisa dan berkata, Kamu tidak memenuhi syarat bagi putriku untuk memilih pendamping tau, jadi kamu tidak perlu berpartisipasi dalam seleksi. Begitu kata-kata ini keluar, ratusan pembudidaya yang tersisa sedikit tidak puas. Mereka sedikit gelisah, tetapi karena kekuatan Game Head, mereka tidak berani mengatakan apapun. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dengan wajah pucat. Namun, karena kalian semua datang dari jauh, Tuan Kota ini pasti tidak akan membiarkan kalian semua datang ke sini dengan sia-sia. Meskipun kalian semua telah kehilangan kualifikasi untuk dipilih, kalian semua dapat menerima hadiah yang diberikan oleh Tuan Kota ini. Telah disiapkan, silakan ikuti Kapten Penjaga untuk menerima hadiah. Segera setelah Game City mengubah topik, suasana hati para penggarap ini segera berubah. Semuanya memperlihatkan ekspresi kegembiraan dan kegembiraan. Menurut mereka, untuk kota sebesar Game City, hadiah yang disiapkan oleh penguasa kota pasti tidak terlalu buruk. Terima kasih, Tuan Kota. Semua orang berterima kasih dan meninggalkan halaman bersama penjaga istana Tuan Kota. Melihat ini, Luoping dan yang lainnya juga berbalik untuk pergi. Mereka ingin menyaksikan proses seleksi, tetapi karena tidak bisa, tentu saja mereka harus pergi dulu. Adik, harap tunggu. Saat Game Head berbicara, sosoknya melintas dan melintasi jarak lebih dari 100 kaki dalam sekejap, menghalangi di depan Luoping. Luoping berhenti dan menatap City Lord Game Head di depannya. Meskipun hatinya penuh dengan tebakan dan keraguan, dia masih menunjukkan senyuman di wajahnya dan berkata dengan tulus, Salam, Tuan Kota. Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Kota menghentikan junior ini? Pada saat ini, Zuo Kiyui dan yang lainnya juga berhenti dan memandang Luoping dengan bingung. Mereka tidak dapat memahami tindakan City Lord Game Head. Tadi, putriku mengirimiku transmisi suara yang mengatakan bahwa dia sangat tertarik padamu dan berharap kamu bisa mengikuti seleksi. City Lord dari Game City tiba-tiba menunjukkan senyuman ramah dan menjelaskan alasannya. Luoping mau tidak mau melihat ke arah wanita di kejauhan ketika dia mendengar itu. Ketika Fusuyun melihat Luoping menatapnya, senyuman manis muncul di wajahnya. Selagi dia berjalan, dia berkata, Ayahku benar. Aku mempunyai kesan yang baik terhadapmu. Jika itu nyaman bagimu, mengapa kamu tidak tinggal dan bersaing denganku untuk menjadi pendamping Daoku? Momong-momong, bagaimana aku harus memanggilmu, rekan Daois? Begitu dia selesai berbicara, Fusuyun berjalan di depan Luoping. Dia masih tersenyum sambil menunggu jawaban Luoping. Saya Luoping. Terima kasih atas niat baik Anda, Tuan Kota dan Nona. Namun, saya belum mempertimbangkan untuk mencari pendamping Dao untuk saat ini. Mohon maafkan saya. Luoping berkata sambil tersenyum tipis. Meski sikap kedua orang itu sangat sopan, namun membuatnya curiga. Mengapa Putri Tuan Kota hanya tertarik padanya padahal ada begitu banyak kultifator yang memenuhi persyaratan? Dalam hal penampilan dan kultifasi, tidak ada apapun tentang dirinya yang layak untuk diperhatikan. Luoping benar-benar tidak mengerti mengapa dia melakukan ini. Bahkan Zhuokyuyi dan Wenliangzu di sampingnya merasa ada yang tidak beres. Meskipun Luoping sangat kuat, budidaya yang dia tunjukkan hanya pada tahap awal dari ramuan emas. Dia tidak memiliki keunggulan apapun dibandingkan para penggarap lain yang memasuki halaman belakang. Oh, jadi, adik kecil, kamu menolak niat baik Tuan Kota ini. Meskipun City Lord Gamehead masih berbicara dengan sikap yang sangat sopan, sikap dingin dalam kata-katanya terlihat. Sebagai penguasa kota, dia sangat tidak senang karena seorang kultifator yang hanya berada pada tahap ramuan emas tidak memberinya wajah apapun. Mohon maafkan saya, yang mulia. Luoping juga menjawab dengan sopan. Begitu suaranya turun, dia tiba-tiba merasa bahwa ruang di sekitarnya tertutup rapat. Tekanan kuat menyelimuti dirinya dalam sekejap, dan dia benar-benar kehilangan kebebasan untuk bergerak. Ekspresinya berubah. Luoping menatap City Lord Gamehead di depannya dengan mata seperti obor dan bertanya dengan dingin, Apa maksudnya ini, City Lord? Apakah kamu ingin memaksaku? Meskipun budidaya City Lord Gamehead sangat kuat, Luoping tidak takut. Jika nyawanya benar-benar terancam, dia tidak akan membiarkan pihak lain bersenang-senang meskipun dia harus mengungkap beberapa rahasia. Melalui pengamatannya sebelumnya, Luoping menyimpulkan bahwa City Lord Gamehead di depannya pasti jauh lebih kuat daripada si Ayuhan. Bagaimanapun, skala Gamehead hampir sama dengan kota Zuokyu. Sebagai penguasa kota, budidaya Gamehead pasti telah mencapai zaman surgawi. Meskipun dia tidak takut pada pihak lain, Luoping tetap tidak ingin bertengkar dengan pihak lain kecuali itu adalah pilihan terakhir. Bagaimanapun, dia masih memiliki Zuokyu dan yang lainnya di sisinya. Haha, adikku, kamu bercanda lagi. Tuan kota ini tidak pernah memaksa orang lain. Aku hanya memberimu waktu untuk memikirkannya. Adapun orang-orang ini, aku akan menjatuhkan mereka dan memperlakukan mereka dengan baik. Kapan kamu sudah memikirkannya, Tuan kota ini secara alami akan membiarkanmu bertemu. Setelah mendengarkan kata-kata kepala permainan Tuan kota, meskipun Luoping tidak bisa bergerak, dia dapat menebak bahwa Wenliangzu dan yang lainnya pasti dibatasi dalam pergerakan mereka. Terlebih lagi, Ketua Game Penguasa Kota ingin menjatuhkan mereka, seolah-olah sebagai penyambutan, namun sebenarnya sebagai sandera. Baiklah, tidak perlu dipikirkan lagi. Saya setuju untuk mengikuti seleksi. Luoping tidak banyak berpikir dan berkata langsung. Situasi saat ini sangat jelas terlihat. Selama dia tidak setuju, dia tidak bisa pergi. Tidak peduli apapun, selama Wenliangzu dan yang lainnya ada di tangan mereka, mereka memiliki cukup daya tawar untuk mengancamnya. Meskipun Luoping bukanlah penyelamat dunia, namun bagaimanapun juga, dia telah melalui situasi hidup dan mati bersama mereka. Dia tidak bisa meninggalkan mereka begitu saja dan pergi begitu saja. Terlebih lagi, meskipun dia ingin pergi, akan sulit untuk melakukannya. Haha, orang bijak tunduk pada keadaan. Adikku, kesadaranmu sangat tinggi. Tuan kota ini semakin mengagumimu. City Lord Game Head tertawa dan berjalan kembali ke sisi Luoping. Saat ini, Luoping merasakan tubuhnya rileks. Tekanan yang menyelimutinya telah hilang, dan dia mendapatkan kembali kebebasannya. Luoping menoleh dan melihat. Wenliangzu dan yang lainnya telah diantar ke halaman belakang oleh beberapa penjaga. Melihat penampilan mereka, budidaya mereka harus ditekan. Dia tidak tahu apa yang telah dilakukan pihak lain. Adik kecil, silakan lewat sini. City Lord Game Head melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Luoping untuk pergi ke halaman belakang. Setelah melirik City Lord Game Head dan Fusuyun, Luoping melangkah maju. Meskipun dia tidak tahu kompetisi seperti apa yang akan terjadi selanjutnya, Luoping sudah bersiap untuk kalah. Selama dia kalah dalam kompetisi, mustahil baginya untuk menjadi pendamping Tau Fusuyun. Saat itu, dia yakin pihak lain tidak akan berkata apa-apa. Namun, hatinya lebih khawatir karena sangat tidak normal bagi mereka untuk memperhatikannya. Di halaman belakang istana Tuan Kota, para kultifator yang datang sebelumnya semuanya menunggu di bawah bimbingan pengurus rumah tangga. Ketika mereka melihat beberapa penjaga mengawal Wenliangzu dan yang lainnya masuk, mereka memandang mereka dengan ragu. Kemudian, ketika Luoping, ketua game penguasa kota, dan Fusuyun muncul, keraguan para kultifator ini berubah menjadi kegembiraan. Karena seleksi akan segera dimulai, mereka semua percaya bahwa mereka lah yang beruntung. Semua orang telah menunggu lama. Karena semua orang ada di sini, Tuan Kota ini tidak akan bertele-tele. Mari kita mulai secara langsung. Begitu suara City Lord Gamehead turun, lapisan perisai cahaya biru muda tiba-tiba muncul di langit di atas halaman belakang, menutup seluruh halaman belakang. Semua orang bingung dan melihat ke arah City Lord Gamehead. Sekalipun ada kompetisi, tidak perlu menutup seluruh halaman belakang. Pada saat ini, semua kultifator merasa ada yang tidak beres. City Lord Gamehead tidak peduli dengan reaksi semua orang. Sebaliknya, sebuah cahaya menyala di telapak tangannya dan dia mengambil harta karun. Dia melemparkannya, dan harta karun itu perlahan-lahan menjadi lebih besar di udara. Ketika mendarat, itu sudah menjadi altar setinggi seratus kaki. Luoping melihat sekeliling dan melihat altar itu berbentuk lingkaran. Di tengah altar ada platform kecil yang tinggi, dikelilingi oleh 81 alur bundar. Ada lorong di bawah setiap alur yang terhubung ke platform kecil tinggi di tengahnya. Seluruh altar memancarkan cahaya hitam redup. Setelah mendarat di tanah, ia mulai bergerak secara otomatis. Saat altar besar itu bergerak, ia mengeluarkan hembusan angin dingin, yang membuat Luoping bergidik. City Lord Gamehead melihat ke arah altar dengan senyum aneh di wajahnya. Kemudian, dia melihat ke arah para kultifator dan berkata, semuanya, silakan naik ke altar. Para kultifator mandiri ini bingung dengan kata-katanya yang aneh. Segera, seorang kultifator berdiri dan berkata dengan lantang, apa maksud Tuhan Kota dengan ini? Kami di sini untuk bersaing memperebutkan pendamping Tao Nonafu. Apa maksud Tuhan Kota dengan membuat altar? Benar, Jika Nonafu tidak ingin memilih pendamping Tao, ayo kita pergi. Mengapa membuang-buang waktu? Kata orang lain. Mereka telah melihat bahwa segala sesuatunya telah berubah. Mereka hanya ingin pergi dari sini secepat mungkin. Jika budidaya City Lord Gamehead tidak terlalu kuat, mereka akan menyerang perisai cahaya di langit. Hahaha. Kepala permainan Tuhan Kota tertawa dan berkata, kamu ingin menjadi pendamping Tao Putriku. Kamu tidak memenuhi syarat. Dengan kultifasimu pada tahap golden elixir, kamu berani memimpikannya hal yang begitu baik. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Namun, meskipun kalian hanyalah sekelompok caca, kalian bukannya tanpa nilai. Hanya berdasarkan fakta bahwa kalian telah berkultifasi ke tahap Aorus Core dalam waktu 300 tahun dan masih perawan, itu sudah cukup untuk membuat kalian berguna. Ketika saatnya tiba ketika saya mencapai kesuksesan besar, Anda juga akan mendapat bagian dari pujian. Anda seharusnya bahagia. Mengapa Anda begitu terburu-buru untuk pergi? Kata-kata City Lord Gamehead membuat para penggarap diri ini sepenuhnya mengerti. Ternyata kabar bahwa Putri Tuan Kota akan memilih pendamping Tao hanyalah kedok. Tujuan utamanya adalah penguasa kota perlu mengembangkan semacam keterampilan Tao. Meskipun mereka tidak tahu jenis keterampilan Tao apa yang akan dia kembangkan, dari nada bicara City Lord Gamehead dan altar di depan mereka, mereka tahu bahwa itu akan menjadi bencana. Wajah para penggarap diri ini tiba-tiba menjadi serius. Luoping berdiri di samping City Lord Gamehead dan dapat dengan jelas merasakan bahwa pihak lain sedikit emosional. Menurut budidaya pihak lain, dia pada dasarnya tidak akan kehilangan ketenangannya seperti ini. Tindakannya saat ini sudah cukup untuk menunjukkan bahwa dia sangat peduli dalam mengembangkan keterampilan Tao. Luoping mengerutkan kening, memikirkan cara untuk melarikan diri. Meskipun ada lebih dari 80 orang yang berkultivasi sendiri di sini, mereka semua berada pada tahap Golden Elixir. Diperkirakan mereka bahkan tidak bisa menerima pukulan dari City Lord Gamehead. Bahkan jika kepala permainan tuan kota tidak akan membunuh mereka untuk saat ini demi mengembangkan keterampilan Tao, Luoping memiliki firasat buruk ketika dia melihat bentuk altar. Lebih baik mengandalkan diri sendiri daripada orang lain. Di saat kritis, mengandalkan diri sendiri adalah pilihan yang tepat. 324. Saya tidak menyangka bahwa penguasa kota Game City yang bermartabat akan menggunakan metode seperti itu untuk menipu kami. Apakah Anda tidak takut kami akan menyebarkan berita tentang Anda setelah kami keluar? Saat itu, saya khawatir reputasi Anda akan rusak. Seorang kultivator berkata dengan marah. Begitu dia mengatakan ini, para kultivator lain di sekitarnya segera memelototinya. Bukankah ini jelas-jelas memaksa penguasa kota membunuh mereka untuk membungkam mereka? He he, apa menurutmu kamu masih bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Apakah Anda melihat altar ini? Disinilah kamu akan dikuburkan. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati sia-sia. Kematianmu demi kekuatan tuan kota ini. Ini bisa dianggap sebagai prestasi yang luar biasa. Persetan dengan ibumu. Kalau kamu punya kemampuan, bunuh saja kami secara langsung. Karena dia sudah dikutuk, seorang kultivator tidak memiliki keraguan dan langsung mengutuk. Begitu dia mengutuk, beberapa orang segera mengikutinya. Meskipun para kultivator lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka juga merasa sangat baik. Kamu punya nyali. Kamu bisa naik duluan. Penguasa kota Game City melambaikan tangannya dan sebuah kekuatan bergegas keluar, langsung mendorong para penggarap diri yang mengutuk altar. Mereka terus-menerus jatuh ke dalam slot bundar dan tidak bisa bergerak. Ketika orang-orang yang tersisa melihat ini, mereka semua merasa dalam bahaya. Mereka ingin melawan, tetapi ternyata ruangan itu telah tertutup. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Esensi sejati dalam tubuh mereka ditekan, dan sulit bagi mereka untuk menggunakan metode kultivasi. Mereka tiga tingkat lebih rendah dari penguasa kota Game City. Mereka seperti semut. Mereka ingin melakukannya, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan. Saat ini, mereka sangat menyayangkan telah kehilangan diri karena kondisi menggiurkan yang ditawarkan oleh City Lord of Game City. Luoping memperhatikan dari samping saat penguasa kota Game mengirim para penggarap diri yang tersisa ke atas altar satu per satu. Dia menebak dalam hatinya mengapa penguasa kota Game City memaksanya datang ke sini. Ada total 81 slot bundar di altar, yang telah diisi oleh para pembudidaya mandiri. Hanya ada tiga kultivator yang tersisa. Ketiga orang ini merasa selamat dari bencana, berpikir bahwa mereka tidak harus menghadapi bahaya hidup dan mati seperti yang lain. Kalian bertiga, ia, dan kamu. Penguasa kota menunjuk ketiga orang yang tersisa dan luoping dan berkata, kalian berempat berbeda dari mereka. Kalian akan menyaksikan kesuksesan besar dari keterampilan ilahi penguasa kota ini dengan mata kepala sendiri, dan berbagi bagian dari budidaya penguasa kota ini kekuatan. Di masa depan, kamu tidak lagi menjadi golden elixir yang lemah, tetapi ahli dengan kekuatan kultivasi tahap kehidupan surgawi. Tidakkah kamu merasa sangat bersemangat? Ketika luoping mendengar kata-kata pihak lain, dia sepertinya telah memahami sebuah petunjuk, tetapi itu tidak jelas, jadi dia bertanya, karena penguasa kota sangat bahagia, teknik ilahi yang dia kembangkan pasti luar biasa, saya bertanya-tanya apakah kamu bisa memberi tahu kami sehingga kami bisa mengerti kapan kami mati. Luoping tidak percaya bahwa penguasa kota game akan membiarkannya pergi. Oleh karena itu, dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk mencari tahu metode kultivasi apa yang dipraktikkan pihak lain. Dia sengaja memikat para penggarap ini ke sini dan merencanakan cara memanfaatkannya. Memahami, Haha, saya tidak menyangka Anda akan mencapai tahap Golden Elixir dalam waktu kurang dari 30 tahun di usia yang begitu muda. Tidak hanya kecepatan kultivasi Anda yang cepat, IQ Anda juga tidak rendah. Penguasa kota Game City tertawa dan mengucapkan kalimat yang mengejutkan semua orang. Mencapai tahap Golden Elixir dalam waktu kurang dari 30 tahun, kecepatan kultivasi semacam ini jelas berada pada level jenius. Mereka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Meskipun mereka pernah mendengar tentang jenius budidaya seperti itu, mereka pada dasarnya adalah murid yang hanya bisa dikembangkan oleh kekuatan teratas di domain budidaya. Misalnya, hanya 8 sekte besar kelas 1 atau 3 kamar dagang besar yang dapat menghasilkan murid dengan kecepatan kultivasi yang begitu cepat. Mereka tidak menyangka akan melihat orang jenius dengan mata kepala sendiri hari ini. Semua orang memandang Luoping, ingin melihat lebih dekat dan melihat apa yang berbeda dari dirinya. Namun, setelah beberapa pengamatan, semua orang menemukan bahwa Luoping tidak memiliki sesuatu yang istimewa pada dirinya. Meskipun dia tampan dan anggun, ada terlalu banyak orang yang membudidayakan diri dengan penampilan seperti ini. Wen Liangsu, Zhuo Qiyi, Shen Ke, dan Tingkin sepenuhnya mengubah pandangan hidup mereka saat ini. Sebelumnya, mereka hanya mengetahui bahwa Luoping kuat dan bisa bertarung di atas levelnya. Dia memancarkan rasa percaya diri dan pantang menyerah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun, mereka tidak tahu berapa lama Luoping berkultivasi. Menurut pendapat mereka, seorang kultivator yang mencapai tahap golden elixir akan membutuhkan setidaknya 1 atau 200 tahun, meskipun itu cepat. Terlebih lagi, Luoping hanyalah murid sekte kelas 3. Tidak mungkin dia bisa secepat itu. Namun, kata-kata penguasa kota barusan seperti sambaran petir, membuat mereka berempat benar-benar tercengang. Jika Luoping benar-benar mencapai tahap ramuan emas dalam waktu 30 tahun, bukankah dia akan mencapai kecepatan kultivasi murid sekte kelas 1? Seorang jenius kultivasi telah berada di sisi mereka selama ini, tetapi mereka tidak mengetahuinya sama sekali. Ini seharusnya tidak terjadi. Mulai saat ini, Wen Liangzhu dan Zhuo Qiyi membuat keputusan di dalam hati mereka. Mereka harus memperkuat hubungan mereka dengan Luoping. Seorang kultivator dengan bakat kultivasi seperti Luoping pada dasarnya akan menjadi penguasa di domain budidaya. Selama mereka memiliki hubungan yang baik dengan Luoping, mereka pasti tidak akan menderita kerugian. Saat mereka berdua sedang berimajinasi, mereka tiba-tiba menyadari sebuah situasi, yaitu situasi mereka saat ini. Karena mereka terkejut dengan kata-kata penguasa kota barusan, mereka terus-menerus berspekulasi tentang Luoping. Baru sekarang mereka mengenali situasinya dengan jelas. Sayang, sepertinya kita hanya bisa bermimpi. Wen Liangzhu merasa tidak berdaya di dalam hatinya. Dalam keadaan seperti itu, mungkin tidak ada peluang bagi mereka untuk melarikan diri. Melihat sikap penguasa kota, dia pasti akan membunuh semua orang. Luoping mencoba yang terbaik untuk menjaga ekspresinya tidak berubah, tetapi keterkejutan di hatinya sangat besar. Meskipun dia telah melihat bagaimana penguasa kota dapat melihat waktu kultivasi orang lain secara sekilas, itu tidak ditujukan padanya, jadi dia masih bisa menjaga ketenangannya sebagai pengamat. Sekarang waktu kultivasinya telah diungkapkan oleh pihak lain, dia benar-benar merasa bahwa pihak lain itu tidak biasa. Hal ini karena untuk menentukan waktu kultivasi seorang kultivator, seseorang harus mengamati tulang kultivator tersebut dan membuat penilaian berdasarkan usia tulangnya. Mengamati umur tulang seperti mengamati lingkaran pertumbuhan sebuah pohon besar. Bedanya, untuk mengamati umur tulang seorang kultivator, seseorang tidak perlu membelah tulang seorang kultivator. Sebaliknya, seseorang perlu menggunakan teknik rahasia untuk memeriksa tulang seorang kultivator. Selain itu, seseorang juga dapat menggunakan beberapa harta karun yang dimurnikan secara khusus untuk melihat langsung usia tulang seorang kultivator secara sekilas. Namun, harta karun tersebut relatif langka, sehingga banyak orang tidak mengetahuinya. Sebenarnya, gubernur kota Game City memiliki harta karun yang unik, dan itulah mengapa dia bisa mengetahui usia tulang setiap orang hanya dengan sekali pandang. Di masa lalu, hanya Zhuokyu Yi yang menyadari hal ini. Bagaimanapun, dia adalah anggota klan penyulingan peralatan. Kalau begitu, kecepatan kultivasi ketiga orang ini juga harusnya sangat cepat. Sepertinya Anda memiliki tujuan lain untuk menahan kami di sini. Luoping menjadi tenang dan bertanya. Meskipun kecepatan kultivasi mereka bertiga sangat cepat, mereka membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk mencapai tahap inti emas. Dibandingkan dengan Anda, masih ada beberapa celah. Nilai Anda jauh lebih tinggi daripada mereka. Karena Anda ingin melakukannya tahu tentang teknik ilahi tuan kota ini, maka tuan kota ini akan memberitahumu. Penguasa kota sepertinya sangat menghargai Luoping. Dia tidak menolak permintaannya untuk mengetahui tentang teknik ilahi, tetapi langsung menyetujuinya. Tuan kota ini telah lama mengembangkan seperangkat teknik budidaya yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Ini disebut teknik kekacauan primordial. Setelah mengolahnya hingga hari ini, saya sudah dekat dengan ranah penguasaan yang hebat. Namun, belum lama ini, tuan kota ini menemukan masalah. Artinya, apapun yang terjadi, aku tidak bisa menerobos ke alam kekacauan primordial dengan seluruh esensi intisariku dan mencapai titik di mana aku kebal terhadap semua kejahatan. Setelah beberapa pemikiran, aku menemukan masalahnya. Teknik Yuan campuran bawaan secara khusus cocok untuk pria yang belum kehilangan keperawanannya dan memiliki yang kimurni untuk dipraktikkan. Namun, penguasa kota ini telah kehilangan keperawanannya sejak lama, jadi saya tidak bisa mempraktikannya ke tahap lanjut. Setelah terus-menerus membaca buku-buku kuno, saya akhirnya menemukan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Yaitu, saya dapat menggunakan yang kimurni dari 81 kultifator yang belum kehilangan keperawanannya untuk mengubah kondisi fisik saya dan membiarkan tuan kota ini mendapatkan kembali keperawanannya. Selain itu, ketika saya menemukan solusi ini, penguasa kota ini secara tidak sengaja menemukan teknik rahasia yang lebih menarik, yaitu teknik klon satu pikiran. Hahaha. Berbicara tentang ini, penguasa kota tidak bisa menahan senyum gilanya. Wajah normalnya menjadi sedikit terdistorsi. Sekilas Luoping tahu bahwa ini adalah tanda penyimpangan kultifasi. Jadi, jika saya tidak salah, 81 pembudidaya di atas adalah orang-orang yang Anda butuhkan untuk menyerap yang kimurni, dan kita berempat harus digunakan untuk menyempurnakan klonnya, bukan? Luoping bertanya ragu-ragu. Menurut apa yang dikatakan oleh penguasa kota, hanya ada dua tujuan ini. Karena 81 pembudidaya telah dikendalikan di altar, itu berarti mereka harus menyerap yang kimurni. Haha, seperti yang diharapkan, IQ mu tidak rendah. Benar, kamu akan digunakan untuk memurnikan doppelganger. Dan kamu, kamu akan merasa terhormat menjadi doppelganger utama tuan kota ini. Mereka bertiga hanyalah doppelganger sekunder. Bagaimana kalau begitu, apakah kamu merasa tersanjung? Berpikir bahwa keterampilan ilahi miliknya akan mencapai tahap lanjut, penguasa kota menjadi semakin gila. Sepertinya dia sangat terobsesi dan tidak bisa mengendalikan diri. Baiklah, aku sudah memberitahumu keseluruhan ceritanya. Sekarang kamu harus tahu bahwa ketika aku sudah menguasai keterampilan ilahi, aku pasti bisa maju ke tahap dongsu. Di masa depan, aku pasti bisa untuk melewati kesengsaraan surgawi. Kamu harus bersuka cita karena kamu telah menjadi batu loncatanku menuju keabadian. Lebih dari sekali, penguasa kota berpikir bahwa Luoping dan yang lainnya harus merasa terhormat. Bagaimanapun, mereka telah menciptakan pembangkit tenaga listrik masa depan. Namun, dalam pandangan Luoping, ini hanyalah angan-angan dari penguasa kota. Setelah melihat semuanya sudah siap, penguasa kota mengulurkan tangan dan melepaskan kekuatan. Dia mengangkat Luoping dan tiga orang lainnya dan menerbangkan mereka ke platform tinggi di tengah altar. Dia menempatkan Luoping dan tiga orang lainnya di sekitar platform tinggi, dan berdiri di tengah. Huh, sepertinya kamu sangat terobsesi dan putus asa. Saat penguasa kota hendak memulai altar, dengusan dingin datang dari sampingnya. Kemudian, seluruh altar bersinar dengan cahaya yang menyilaukan dan kekuatan yang sangat kuat muncul. Di mata semua orang yang terkejut, dua bayangan besar muncul di altar. Melihat dua bayangan besar, semua orang di halaman belakang, apakah itu para penggarap di altar, Wenliangzu dan yang lainnya di bawah, para penjaga dan pengurus rumah tangga, merasakan penindasan yang kuat. Semua orang merasa sulit bernapas. 325. Kemunculan tiba-tiba kedua sosok hitam itu benar-benar mengganggu tindakan penguasa kota. Dia melihat ke depan dengan ragu-ragu saat dia menebak dalam hatinya. Sosok-sosok hitam itu masing-masing menempati satu sisi dan terbang di udara. Tinggi mereka berdua ratusan kaki dan sebenarnya adalah dua binatang iblis. Salah satu tubuh binatang iblis itu sepertinya terbelah di tengah. Bagian depannya seperti singa, dan kaki depannya tebal dan berbulu. Punggungnya seperti gajah, dan kaki belakangnya tidak berbulu dan tebal. Binatang iblis lainnya ditutupi lapisan sisik. Mereka berdiri dan memancarkan cahaya listrik yang redup. Kelihatannya sangat aneh. Kedua binatang iblis ini adalah gajah singa neraka dan lei guang. Pada saat ini, mereka dilepaskan oleh luoping dari sembilan pilar tikungan di permukaan gerbang suantian. Mereka berencana untuk menjatuhkan penguasa kota. Ketika luoping mengolah kunci gerbang surgawi dan menjadi pemilik gerbang suantian, aula pertama sekte yin ekstrim dihancurkan. Namun, sembilan pilar tikungan tidak dihancurkan. Sebaliknya, mereka berubah menjadi cahaya yang mengalir dan terbang ke permukaan gerbang suantian. Pada saat itu, luoping mengetahui bahwa sembilan pilar tikungan disebut sembilan pilar tikungan. Memang ada sembilan binatang iblis di sana. Mereka semua adalah binatang iblis terkenal di zaman Purbakala. Alasan mengapa sembilan binatang iblis berada di sembilan pilar tikungan adalah karena jiwa abadi mereka diekstraksi secara paksa oleh para penggarap sekte yin ekstrim. Jiwa abadi mereka dikultivasikan bersama dengan sembilan pilar tikungan dan menjadi satu. Bahan yang digunakan untuk mengolah sembilan pilar tikungan sangat langka. Selain itu, ada banyak formasi yang terukir di atasnya. Salah satunya adalah formasi pengumpulan roh. Itu secara otomatis dapat menyerap energi spiritual langit dan bumi dan menyediakannya untuk diolah oleh sembilan binatang iblis. Ketika sekte yin ekstrim hendak dihancurkan, pemimpin sekte yin ekstrim, penguasa bintang yin ekstrim, meninggalkan sembilan pilar tikungan di aula pertama. Itu digunakan sebagai pos pemeriksaan bagi generasi muda. Namun karena keunikan dari sembilan pilar tikungan, maka menjadi incaran Wu Feying. Oleh karena itu, sebelum penguasa bintang yin ekstrim terlibat dalam pertarungan hidup dan mati, dia meminta metode untuk mengendalikan sembilan pilar tikungan dan menggabungkannya ke dalam kunci gerbang surgawi. Hal ini memungkinkan Luoping untuk dapat mengendalikan sembilan pilar tikungan. Namun, sembilan binatang iblis besar juga telah terpengaruh selama pertempuran besar di sekte yin ekstrim. Selain itu, mereka tidak memiliki kiroh langit dan bumi untuk dibudidayakan selama lebih dari satu juta tahun, sehingga budidaya mereka telah menurun drastis. Oleh karena itu, ketika Luoping dan yang lainnya menerobos masuk ke aula utama gerbang bulan, mereka merasa seolah-olah kekuatan binatang iblis ini sedang ditekan. Faktanya, hanya kekuatan mereka yang mengalami kemunduran. Selama waktu ini di dalam gerbang surga yang mendalam, budidaya sembilan binatang iblis telah sedikit meningkat. Meskipun mereka masih jauh dari kondisi puncaknya, mereka masih bisa menghadapi penguasa kota. Oleh karena itu, Luoping melepaskan dua binatang iblis terkuat, yang membutakan mata semua orang. Lagi pula, kemunculan dua binatang iblis yang kuat di tahap tengah tahap jiwa baru lahir telah membuat semua orang lengah. Mereka sama sekali tidak siap. Raungan cahaya guntur dan gajah singa neraka telah berkultivasi di gerbang surga gerbang Suantian sampai sekarang, namun mereka baru saja pulih ke tahap jiwa esensi tahap tengah. Meski begitu, itu lebih dari cukup untuk menghadapi penguasa kota, yang berada di tahap jiwa esensi tahap awal. Demi kenyamanan, Luoping secara langsung menyederhanakan nama sembilan binatang iblis besar. Misalnya, Lei Guang Roar dan Hell Lion Elephant masing-masing disebut Lei Guang dan Lion Elephant. Saat raungan Lei Guang dan gajah singa muncul, aura mereka melonjak. Tekanan yang mendominasi dan liar langsung menyerang penguasa kota. Meski budidaya mereka tidak setinggi penguasa kota, aura mereka tidak lemah sama sekali. Tuan kota segera bereaksi. Dia juga meningkatkan budidayanya dan memancarkan aura yang kuat untuk melawan aura kedua binatang iblis. Konfrontasi kedua belah pihak menemui jalan buntu. Luoping langsung terbang dari altar dan langsung menuju Wenliangzu dan yang lainnya. Para penjaga yang menjaga Wenliangzu dan yang lainnya tidak memiliki kultivasi yang tinggi. Mereka hanya berada di tahap golden elixir. Dengan satu gerakan dari Luoping, mereka semua tewas di tempat. Luoping melepaskan kesadaran spiritualnya untuk memeriksanya. Dia menemukan bahwa metode untuk menyegel budidaya Wenliangzu dan yang lainnya sangat jarang. Dia tidak punya cara untuk membatalkannya. Setelah memikirkannya, dia hanya bisa berkata tanpa daya, Senior, saya telah mengungkap beberapa rahasia hari ini. Demi keselamatan saya sendiri, saya hanya bisa mengecewakan Anda. Ketika Wenliangzu dan Zhuo Qiyi mendengar ini, hati mereka merinding. Mereka mengira Luoping akan membungkam mereka. Bagaimanapun, mereka tahu tentang rahasia Luoping. Dia tidak hanya memiliki dua binatang spiritual tahap Naschen Sol, namun cara kedua binatang spiritual itu muncul begitu saja bahkan lebih mengejutkan. Secara umum, kecuali itu adalah sekte seperti Bistaming Mountain. Hanya dengan kartu penjinak binatang, binatang spiritual dapat disimpan di dalam kartu penjinak binatang. Dalam keadaan lain, hanya ada satu cara untuk menyembunyikan binatang iblis, alat roh spasial. Ketika Luoping melepaskan binatang iblis, dia tidak memiliki kartu penjinak binatang. Oleh karena itu, Wenliangzu dan Zhuo Qiyi segera memahami satu hal. Luoping memiliki alat roh spasial. Guncangan berturut-turut membuat mereka mati rasa. Mereka benar-benar tidak mengerti dari mana Luoping berasal. Mereka tahu betapa langkanya alat roh spasial. Bahkan keluarga pemurnian seperti kastil Zhuo Qiyi hanya memiliki dua atau tiga alat roh spasial. Hampir mustahil bagi pasukan di bawah sekte kelas dua untuk mendapatkan alat roh spasial. Sekalipun mereka cukup beruntung mendapatkannya, mereka akan dirampok. Bagaimanapun, nilai dan kekuatan alat roh spasial relatif tinggi. Bahkan jika itu hanya alat roh spasial tingkat ketujuh, itu sudah cukup untuk membuat para penggarap menjadi gila. Ketika Wenliang Zhu dan Zhuo Qiyi mendengar kata-kata Luoping, mereka mengira Luoping akan membunuh mereka untuk menyembunyikan rahasia ini. Namun, situasi berikut ini tidaklah demikian. Agaknya, kedua senior itu sudah menebak beberapa situasinya. Sekarang, aku hanya bisa memenjarakanmu. Begitu suara Luoping turun, sebuah kekuatan menyapu Wenliang Zhu dan tiga orang lainnya. Mereka hanya melihat kekaburan di depan mata mereka dan mereka muncul di tempat yang aneh. Lingkungan sekitar tidak terbatas dan putih. Shen Ke dan Tingkin berusaha tetap tenang, tetapi wajah mereka mengkhianati. Mereka terlihat sangat khawatir. Wenliang Zhu melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Wajahnya serius, seolah sedang memikirkan sesuatu. Hanya wajah Zhuo Qiyi yang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Lalu, ada sedikit kejutan. Ini, mungkinkah ini alat roh mendalam tingkat tertinggi yang legendaris? Zhuo Qiyi bergumam pada dirinya sendiri, tidak bisa menyembunyikan keterkejutan di wajahnya. Sepertinya dia tidak merasa gelisah karena berada di ruang ini. Sebaliknya, dia sedang menebak sesuatu. Rekan Zhuo Qiyi, apa maksudmu dengan alat roh mendalam tingkat tertinggi? Tahukah kamu di mana kita sekarang? Mendengar kata-kata Zhuo Qiyi, Wenliang Zhu mengalihkan pandangannya dan menoleh untuk bertanya. Meskipun dia punya beberapa tebakan di dalam hatinya, dia tidak yakin. Lagipula, dia belum pernah melihat seperti apa alat roh spasial itu. Kita seharusnya berada di dalam artefak roh Tata Ruang milik rekan Daois Luo saat ini. Sebenarnya, di mata para penyuling peralatan, artefak Tata Ruang sebenarnya adalah jenis harta karun yang dapat dikategorikan ke dalam kategori tersendiri, dan disebut artefak mendalam oleh pembuat peralatan. Kata Zhuo Qiyi. Alat roh yang mendalam, Wenliang Zhu mengulangi. Ya, alat roh yang mendalam juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Misalnya, cincin Tata Ruang dan tas penyimpanan yang biasa digunakan oleh para pembudidaya adalah alat roh mendalam tingkat rendah yang paling rendah. Mereka hanya dapat menyimpan benda mati. Terlebih lagi, ruang penyimpanannya adalah sangat kecil, sekitar seribu kaki persegi. Satu tingkat lebih tinggi adalah alat roh mendalam kelas menengah. Pada tingkat ini, alat roh mendalam sudah dapat menyimpan makhluk hidup. Namun, waktu penyimpanannya sangat singkat, paling lama 24 jam. Ukuran ruang cincin pada dasarnya ratusan ribuan kaki persegi. Di atasnya adalah alat roh mendalam tingkat atas. Ruang cincin tidak hanya bertambah hingga ratusan ribu kaki persegi, bahkan jutaan kaki persegi, bahkan waktu penyimpanan makhluk hidup pun meningkat pesat. Yang terpendek adalah 10 hari hingga setengah abulan, dan paling lama 10 tahun. Setelah waktunya habis, alat roh yang mendalam harus melalui masa pemulihan sebelum dapat digunakan kembali. Jadi, sebenarnya, alat roh mendalam di bawah kelas atas tidak sehebat yang dibayangkan oleh para pembudidaya. Mereka juga tidak seperti dugaan banyak orang, bahwa mereka dapat menyimpan makhluk hidup selamanya. Hanya alat roh mendalam tingkat tertinggi yang legendaris yang bisa benar-benar melakukan ini. Namun, metode pemurnian alat roh mendalam tingkat tertinggi telah lama hilang. Bahkan jika klan saya telah belajar dengan susah payah selama ratusan ribu tahun, sulit untuk menemukan metode pemurniannya. Saya tidak menyangka akan melihat yang tertinggi yang legendaris. Alat roh mendalam tingkat sekarang. Ini benar-benar luar biasa. Zhuo Qiwi layak menjadi anggota keluarga pemurnian. Dia sangat ahli dalam pengetahuan pemurnian. Dia secara langsung menjelaskan pengetahuan yang relevan tentang alat roh yang mendalam kepada Wenliang Zhu dan lainnya secara rincin. Mereka bertiga mendengarkan dengan takjub berulang kali. Tampaknya kita para kultifator benar-benar bodoh. Namun, bagaimana rekan Zhuo Qiwi menentukan bahwa ruang di depan kita adalah ruang alat roh mendalam tingkat tertinggi? Bahkan jika itu adalah alat roh mendalam kelas menengah, jangkauan ratusan ribu kaki persegi bukanlah sesuatu yang dapat dijangkau oleh indera spiritual kita pada tingkat kultifasi ini, bukan? Meskipun Wenliang Zhu memahami klasifikasi alat roh yang mendalam, dia masih tidak mengerti bagaimana Zhuo Qiwi dapat menentukan bahwa ruang di depannya adalah ruang alat roh yang mendalam tingkat tertinggi. Bagaimanapun, mereka hanya berada di tahap jiwa baru lahir dan jangkauan indera spiritual mereka hanya 100 mil. Apakah itu alat roh mendalam kelas menengah atau alat roh mendalam kelas atas? Bagi mereka semuanya sama. Sulit bagi mereka untuk menggunakan indera spiritual mereka untuk memeriksa kisaran tertentu. Karena Zhuo Qiwi sangat yakin, pasti ada karakteristik lain. Tentu saja, hal ini tidak dinilai berdasarkan ukuran ruangnya, melainkan berdasarkan kekuatan ruang di ruang tersebut. Untuk cincin tata ruang, kekuatan ruang di dalamnya terbatas. Dibandingkan dengan kekuatan ruang di luar, perbedaannya bagaikan surga dan bumi. Namun, di ruang ini, Anda dapat mencoba merasakan bahwa tidak ada perbedaan antara kekuatan ruang dan kekuatan ruang di luar. Saya bahkan merasa bahwa kekuatan ruang di ruang ini bahkan lebih kuat daripada kekuatan ruang. Di domain budidaya, sungguh luar biasa. Zhuo Qiwi menggelengkan kepalanya dan sekali lagi mengalami kebingungan. Ini karena meskipun alat roh mendalam tingkat tertinggi dapat disempurnakan di domain budidaya, kekuatan ruang di dalam domain budidaya tidak bisa lebih kuat dari kekuatan ruang di domain budidaya. Bagaimanapun, ruang di domain budidaya telah mengalami evolusi selama bertahun-tahun sebelum dapat mencapai levelnya saat ini. Ketika alat roh mendalam tingkat tertinggi disempurnakan, pemurni menggunakan pemahamannya tentang kekuatan ruang untuk membuka ruang cincin. Oleh karena itu, meskipun itu adalah alat roh mendalam tingkat tertinggi, kekuatan ruang di dalamnya masih tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan ruang di domain budidaya. Pendeta Tao Zhuo Qiyu, apakah kekuatan ruang berarti stabilitas ruang? Wen Liang Zhu mencoba bertanya. Ia juga merasa stabilitas ruang ini sangat tinggi. Itu tidak lebih lemah daripada domain budidaya di luar. Yang utama adalah stabilitas. Selain itu, ada penekanan, koordinasi, evolusi, dan sebagainya. Singkatnya, ruang ini jelas merupakan ruang yang matang. Kata Zhuo Qiyu. Saya tidak menyangka senior Zhuo Qiyu memiliki pemahaman yang mendalam tentang alat pemurnian. Kata-kata Anda sangat bermanfaat bagi saya. 326 Lao Daoyou, kamu memasukkan kami ke dalam senjata ajaibmu. Apakah kamu akan menjebak kami selamanya? Zhuo Qiyu bertanya dengan keras. Dia baru saja mencobanya, dan kekuatannya benar-benar ditekan. Di ruang ini, dia benar-benar seekor domba yang menunggu untuk disembeli. Demi keselamatan saya sendiri, ini juga merupakan pilihan terakhir. Lagi pula, begitu rahasia saya terungkap, kemungkinan besar saya akan diburu oleh banyak orang yang berkultifasi sendiri. Pada saat itu, meskipun aku memiliki senjata ajaib terbaik yang kamu katakan, diperkirakan akan sulit menyelamatkan hidupku. Adapun apakah kamu akan terjebak selamanya, itu tergantung pada pilihan kedua senior itu. Suara Luoping terdengar lagi, membuat Zhuo Qiyu dan yang lainnya tenggelam dalam kontemplasi. Memang benar, selama rahasia Luoping terungkap, menghadapi godaan perangkat spiritual spasial, itu pasti akan mengarah pada perburuan. Budidaya Luoping baru berada pada tahap awal dari ramuan emas. Bahkan jika dia memiliki dua makhluk roh dari alam roh primordial dan perangkat spiritual spasial, akan sulit untuk melawan para pemburu gila. Pilihan, apa yang dimaksud dengan hukum Daoyou? Dalam hal ini, apakah kita masih punya pilihan? Zhuo Qiui agak tidak percaya Luoping akan memberi mereka kesempatan untuk memilih. Kalaupun ada, pilihan apa yang akan diambil? Selama percakapan, lebih dari 80 orang tiba-tiba muncul di angkasa. Mereka adalah para penggarap diri yang telah dilemparkan ke dalam alur bundar altar oleh penguasa kota Boyi. Saat ini, mereka semua bingung. Mereka awalnya berkonsentrasi menyaksikan pertempuran antara penguasa kota Boyi dan dua binatang iblis. Tanpa persiapan apapun, mereka tiba-tiba sampai di tempat yang aneh dan agak bingung. Ketika mereka melihat Wenliangzu dan yang lainnya, serta tiga kultifator lainnya, mereka semakin bingung. Seperti tiga orang yang baru saja masuk, mereka tidak mendengar penjelasan Zhuo Qiui tentang senjata ajaib tersebut, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka berada dalam perangkat spiritual spasial Luoping. Tentu saja ada ruang untuk memilih. Setiap orang yang hadir memiliki ruang untuk memilih. Sosok Luoping muncul di depan semua orang dengan senyuman tipis di wajahnya. Dia tampak tak terduga. Pada saat ini, Zhuo Qiui dan yang lainnya merasa Luoping sangat asing. Ketidaktahuan ini berasal dari kenyataan bahwa mereka tidak dapat melihat ke dalam dirinya. Sulit untuk benar-benar memahami Luoping. 84 orang yang tersisa saling memandang dengan cemas. Mereka semua ingin melihat apa yang dipikirkan orang lain, tetapi mereka tidak dapat menemukan apapun. Mereka hanya bisa melihat Luoping. Mereka juga telah mencoba, tetapi sulit untuk memobilisasi sedikitpun esensi sejati. Bahkan jika mereka ingin meninggalkan tempat ini, tidak mungkin. Kemunculan Luoping membuat mereka menyadari ada yang tidak beres. Lao Daoyou, kenapa kamu tidak memberitahu kami tentang hal itu? Kata Zhuo Qiui. Pertama, aku bisa menjebakmu di sini selamanya dan tidak membiarkanmu meninggalkan tempat ini. Kamu juga tidak akan bisa berkultivasi. Mungkin, ketika aku cukup kuat untuk mengamuk di antara para kultivator, aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu keluar. Namun, pada saat itu, kamu mungkin sudah mati karena kamu tidak dapat berkultivasi. Kedua, kamu bisa berkultivasi di sini. Bila perlu, aku akan mengeluarkanmu. Namun, tidak mungkin kamu meninggalkan tempat ini selamanya. Kamu hanya bisa berada dalam keadaan semi bebas. Premis dari pilihan ini adalah aku harus membatasimu. Setelah Luoping selesai berbicara, dia mulai menunggu tanggapan orang banyak. 84 orang yang berada dalam periode Golden Elixir sekarang memahami situasi mereka. Sepertinya mereka telah dijebak oleh anak di depan mereka. Setelah mendengarkan dua pilihan Luoping, mereka terdiam. Setelah Zhuo Qiui dan yang lainnya mendengar ini, ekspresi mereka berubah. Mereka tampak marah. Saat ini, Wen Liang Zhu berkata, Hukum Daoyou, Anda tidak membuat dua pilihan. Anda jelas memaksa kami untuk memilih yang kedua. Tampaknya tujuan Anda adalah untuk mengendalikan kami dan menggunakan kami untuk tujuan Anda sendiri. Wen Liang Zhu tersenyum pahit. Dia tidak menyangka akan berakhir seperti ini. Dia awalnya berpikir bahwa dia bisa membangun hubungan baik dengan Luoping dan memperkuat sekte vitalitas. Kini, kebebasan dan hak asasi manusianya pun dipertaruhkan. Dia ingin menangis, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Huff, Lao Daoyou benar-benar tidak sederhana. Sepertinya apapun yang terjadi, kita ditakdirkan untuk kehilangan kebebasan. Jika itu masalahnya, sebaiknya kita memilih opsi pertama. Diam-diam menunggu umur kita habis dan berlalu pergi dari sini lebih baik daripada dimanipulasi oleh orang lain. Zhuo Qiui mendengus dingin. Luoping tidak merasa aneh saat mendengar ini. Melalui interaksi mereka sebelumnya, ia sudah lama melihat bahwa Zhuo Qiui adalah wanita dengan karakter yang kuat. Dia tidak akan pernah tunduk pada siapapun. Sekarang setelah dia mengatakan ini, itu semua sesuai ekspektasinya. Namun, sulit untuk memprediksi apakah perkataannya akan mempengaruhi keputusan orang lain. Oleh karena itu, Luoping bertanya kepada 84 orang tersebut, saya ingin tahu apa yang akan Anda pilih. Ketika para kultifator mendengar ini, mereka gemetar. Mereka tidak memahami sifat Luoping. Ini karena meskipun tingkat kultifasi Luoping hanya berada di tahap ramuan emas, mereka memahami kecepatan kultifasi Luoping dari kata-kata penguasa kota. Sekarang mereka secara misterius ditangkap oleh Luoping dan dibawa ke tempat ini, mereka sedikit takut. Mereka hanyalah murid sekte kecil. Beberapa dari mereka bahkan adalah petani nakal. Dapat dikatakan bahwa mereka telah membayar mahal untuk berkultifasi ke wilayah mereka saat ini. Mereka tidak ingin terjebak di sini selamanya dan tidak bisa bercocok tanam sampai mereka mati. Namun, mereka juga tidak mau dikendalikan oleh Luoping. Lagipula, jika mereka kehilangan kebebasan, apa gunanya memiliki tingkat kultifasi yang tinggi? Untuk sesaat, semua orang mengalami dilema yang mendalam. Ekspresi kusut mereka bahkan lebih menyakitkan dibandingkan saat mereka mengalami sembelit. Lama setelah pertanyaan Luoping, seorang kultifator bertanya dengan lemah, jika kita berkultifasi di sini, apakah ada sumber daya budidaya untuk kita? Orang ini adalah seorang kultifator nakal. Yang paling dia hargai adalah sumber daya budidaya. Di masa lalu, dia harus bepergian kemana-mana sepanjang hari untuk mencari sumber daya budidaya. Bahkan jika itu adalah tempat yang sangat berbahaya, selama masih ada peluang untuk mendapatkan harta karun, dia akan memasukinya tanpa ragu-ragu. Justru karena kegigihannya, dia mampu maju ke tahap golden elixir dalam waktu 300 tahun. Faktanya, pengalaman sebelumnya tidak berarti dia bebas. Bukankah dia masih harus terus berlarian setiap hari untuk mencari sumber daya budidaya? Sekarang, jika ada sumber daya budidaya yang siap pakai, bahkan jika dia dikendalikan oleh orang lain, selama dia bisa mendapatkan kekuatan yang besar, itu tidak masalah. Hanya mereka yang pernah mengalami kesulitan yang bisa membayangkan bahwa pilihannya benar-benar bisa dimengerti. Tentu saja ada. Jika tidak, kebebasan Anda akan dibatasi. Bagaimana Anda bisa menemukan sumber daya budidaya? Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa sumber daya budidaya di sini tidak lebih buruk daripada yang Anda miliki sebelumnya. Luoping tersenyum tipis dan menjawab pertanyaan orang ini. Dia juga membuang ranting zaitun yang menggoda. Ketika semua orang mendengar ini, hati mereka agak terguncang. Para pembudidaya nakal itu bahkan lebih gelisah. Saya sudah memikirkannya. Saya bersedia membiarkan Anda memberi batasan pada saya. Jika Anda dapat berkultifasi ke tahap golden elixir dalam waktu 30 tahun, saya yakin Anda tidak akan berbohong kepada kami. Kultifator nakal yang telah bertanya sebelumnya langsung melangkah maju dan berkata dengan nada tegas. Apa yang tidak diharapkan Luoping adalah orang ini sebenarnya menghubungkan kecepatan kultifasinya dengan sumber daya budidaya di sini. Luoping tidak menjelaskan. Ini lebih baik dan lebih meyakinkan. Benar saja, begitu orang ini berbicara, banyak orang menunjukkan ekspresi tercerahkan dan mengangguk berulang kali. Baiklah, pilihanmu cukup bijak. Aku yakin di masa depan, kamu akan bersyukur karena telah membuat pilihan yang tepat. Jangan melawan, aku akan membatasimu. Luoping berjalan ke depan orang ini dan berkata dengan tulus. Ia mengingatkan orang tersebut untuk tidak melawan, agar ia bisa melakukan pembatasan dengan lebih lancar. Mendengar ini, kultifator nakal itu menganggup dan segera merilekskan tubuhnya. Melihat ini, Luoping memberi isyarat dengan kedua tangannya dan mulai menggunakan teknik rahasianya. Saat tangannya terus berganti, sinar biru muncul di ujung jarinya. Kecemerlangan itu dikelilingi oleh Rune dan sangat misterius. Semua orang tertarik dengan teknik rahasia yang digunakan Luoping. Mereka hanya menatap tangan Luoping. Ketika cahaya biru mencapai titik terkuatnya, ujung jarinya bergerak dan secara langsung memaksa setetes darah untuk menyatu dengan cahaya biru. Setelah menyatu dengan tetesan darah, aliran cahaya merah mulai muncul dalam cahaya biru. Tanda di sekitar kecemerlangan mengalir ke aliran cahaya merah pada saat yang sama dan menghilang. Luoping memfokuskan pandangannya dan mengarahkan jarinya ke kultifator nakal di depannya. Cahaya biru meninggalkan tangannya dan terbelah menjadi dua, terbang ke dalam pusar dan pikiran kultifator nakal itu. Kultifator nakal itu buru-buru menenggelamkan kesadarannya ke pusar dan lautan kesadaran untuk memeriksanya. Dia menemukan bahwa permukaan ramuan emasnya memiliki lapisan tambahan cahaya biru bercampur dengan aliran cahaya merah. Dengan kilatan cahaya biru, ia langsung menghilang ke dalam ramuan emas tanpa jejak. Hal yang sama terjadi di lautan kesadaran. Embryorohnya juga diselimuti oleh lapisan cahaya biru dan kemudian menghilang. Pada saat yang sama ketika dua cahaya biru menghilang, kultifator nakal itu tiba-tiba merasa bahwa dia sedang di mata-matai. Seolah-olah segala sesuatu tentang dirinya berada di bawah kendali seseorang. Selama pihak lain menginginkannya, dia bisa mengakhiri hidupnya tanpa ada ruang untuk perlawanan. Dia tahu bahwa ini adalah batasan yang diberikan Luoping padanya. Setelah Luoping menggunakan teknik penguncian jiwa penyegelan elemen untuk mengendalikan kultifator nakal di depannya, dia melepaskan batasan pada budidaya kultifator nakal itu dengan sebuah pikiran. Setelah kultifator nakal itu mengetahui bahwa dia bisa menggunakan esensi sejatinya, dia akhirnya merasa lega. Apakah ada orang lain yang bersedia memilih untuk bercocok tanam di sini? Jika ada, jangan ragu. Luoping berkata sambil tersenyum. Dia telah melihat bahwa banyak petani nakal mulai tergoda. Namun, karena tidak ada yang memimpin, mereka semua menahan diri. Sekali lagi, saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa saya dapat secara paksa membatasi Anda. Namun, dengan cara ini, Anda bahkan tidak memiliki kebebasan untuk memilih. Ini sedikit kejam bagi Anda. Aku membiarkanmu memilih karena aku ingin kamu percaya bahwa kebebasanmu masih ada di tanganmu. Itu hanya untuk sementara dipercayakan kepadaku. Suatu hari, ketika kekuatanku mencapai puncak domain budidaya dan aku tidak perlu takut pada kekuatan lain, kamu masih bisa mendapatkan kembali kebebasanmu. Kalian semua tahu kecepatan kultifasiku. Aku yakin kalian semua bisa mengukur berapa lama waktu yang diperlukan bagiku untuk mencapai puncak domain budidaya. Jika kalian ingin mengambil keputusan sekarang, kalian harus bergegas. Ketika Luoping mengucapkan kata-kata ini, dia tampak perkasa dan mendominasi. Dia penuh percaya diri dan semangat. Seolah-olah dia adalah seorang ahli yang berdiri di puncak dan layak dipercaya semua orang. Setelah mendengar kata-kata ini, para penggarap nakal diseberang merenung sejenak. Akhirnya, selusin orang keluar pada saat yang bersamaan. Mereka menyatakan kesediaannya untuk membiarkan Luoping membatasi mereka dan tinggal di sini untuk berkultifasi. Luoping tersenyum dan berjalan ke depan orang-orang ini. Ia mengingatkan mereka untuk merelekskan tubuh dan pikiran serta tidak melakukan perlawanan. Kemudian dia memberi isyarat dengan kedua tangannya dan mulai menggunakan elemental ceiling soul locking teknik. Kali ini, Luoping secara langsung membagi teknik kecemerlangan biru menjadi puluhan bagian. Mereka terbang ke pusar dan lautan kesadaran para penggarap nakal. 327 Suara mendesing Lebih dari selusin orang melangkah maju, Luoping melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, membatasi orang-orang ini. Pada periode waktu berikutnya, semakin banyak orang yang melangkah maju. Tak lama kemudian, hanya tersisa 15 orang di alun-alun. Selain Wenliangzu dan tiga lainnya, ada 11 orang lainnya yang tidak mau dikendalikan oleh Luoping, termasuk tiga kultifator yang telah maju ke tahap Golden Elixir dalam 100 tahun terakhir. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat berbakat, dan kecepatan kultifasi mereka sangat cepat. Mereka selalu sombong dan sombong, bagaimana mereka bisa dikendalikan oleh orang lain. Sekalipun umur mereka habis, mereka tidak akan setuju untuk tinggal di sini. Ini hanyalah angan-angan mereka saja. Bagi Luoping, tujuannya adalah menaklukkan semua orang, termasuk Wenliangzu dan tiga lainnya. Setelah mengalami kehancuran kastil Zhuokiyu, ide Luoping menjadi lebih jelas, yaitu membentuk kekuatannya sendiri. Sekarang, orang-orang di depannya ini adalah kekuatan awalnya. Meski tergolong lemah, namun selama diberi waktu pasti akan tumbuh dan berkembang. Belum lagi, dia memiliki gerbang suantian, harta karun yang menantang surga. Apakah kamu benar-benar keras kepala? Anda tidak mau menerima saran saya? Luoping bertanya sambil tersenyum. Dia lebih menghargai orang-orang yang tersisa dan tidak akan pernah melepaskan satupun dari mereka. Dia tidak keberatan membuang waktu. Huh, kamu ingin mengontrol kebebasan kami. Itu hanya mimpi. Siapa di antara kami yang bukan jenius dalam kultifasi? Meski kami sedikit lebih buruk darimu, dengan kecepatan kultifasi kami, selama kami bekerja keras, bukan tidak mungkin agar kami dapat maju ke tahap Dongsu di masa depan. Bahkan jika kami tidak berhasil melewati masa kesengsaraan, kami dapat hidup untuk waktu yang lama. Jika kami dikendalikan oleh Anda, bukankah itu terlalu menghina kami? Ya, jika Anda adalah orang kuat di tahap kendaraan hebat, mungkin kami akan mempertimbangkannya, tetapi Anda hanyalah seorang kultifator tahap Golden Elixir seperti kami. Membiarkan kami dikendalikan oleh Anda sama sekali menginjak-injak martabat kami. Bahkan jika kamu memaksakan pembatasan pada kami, kamu tidak akan bisa mengendalikan kami. Paling-paling, kami akan mati saja. Beberapa dari mereka saling mengutarakan sikapnya. Mereka lebih memilih mati daripada tunduk pada Luoping, menunjukkan sepenuhnya karakter arogan mereka. Senior, bagaimana denganmu? Luoping mengabaikan keberatan keras mereka. Sebaliknya, dia bertanya pada Wenliangzu dan Zhuo Qiyi. Meski dia bisa menebak jawaban mereka, Luoping tetap ingin mendengarnya dengan telinganya sendiri. Daoyou hukum, jangan pernah memikirkannya. Kami lebih baik mati daripada menyerah, jawab Zhuo Qiyi. Huh, siapa sangka pertemuanku dengan Lao Daoyou akan menjadi seperti ini? Hidup benar-benar tidak dapat diprediksi. Wenliangzu menghela nafas. Mendengar kata-kata mereka, Luoping menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa maksudnya. Setelah merenung sejenak, Luoping berkata, menurutmu itu merupakan penghinaan terhadap statusmu. Bahwa hal itu menginjak-injak harga diri Anda. Lalu saya ingin bertanya kepada Anda, pada tingkat kultifasi Anda saat ini, martabat apa yang Anda miliki? Status apa yang kamu punya? Di dunia di mana kekuatan dihormati, tanpa kekuatan, status dan martabat seperti apa yang kamu bicarakan. Siapa yang akan memberikannya padamu? Di dunia luar, Anda masih berkultifasi dengan hati-hati, karena takut memprovokasi monster tua dan mati tanpa nilai apapun. Kalau begitu, kenapa kamu tidak memilih lingkungan budidaya yang lebih aman? Sedangkan untuk kebebasan, berapa banyak kebebasan yang dimiliki oleh para kultifator? Selain berlarian mencari sumber daya budidaya, Anda harus berkultifasi dalam pengasingan dalam waktu yang lama. Berapa banyak waktu luang yang Anda miliki? Di ruang ini, Anda tidak perlu mencari sumber daya budidaya, dan Anda tidak perlu khawatir memprovokasi monster tua. Anda hanya memiliki satu tujuan, yaitu meningkatkan kultifasi dan kekuatan Anda. Hanya itu yang ingin saya katakan. Jika Anda masih belum mengerti, saya harap kemunculan keduanya akan memungkinkan Anda untuk memiliki pemahaman lebih dalam tentang tempat ini. Setelah Luoping selesai berbicara, tanpa gerakan apapun, dua orang muncul tepat di sampingnya. Begitu kedua orang itu muncul, Wen Liang Zhu dan Zhuo Qiyi tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, itu mereka. Saya yakin beberapa dari Anda mengenal kedua orang ini, dan beberapa dari Anda tidak. Izinkan saya memperkenalkan mereka kepada Anda. Ini adalah Ouyang Sun, seorang tetua dari sekte pilar kelas 2. Tingkat kultifasinya berada di akhir tahap alam jiwa primordial. Luoping menunjuk seorang pemuda berjubah brokat di sampingnya. Orang ini adalah Ouyang Sun, yang pernah ditangkap oleh Luoping sebelumnya. Setelah mendengar perkenalan Luoping, ekspresinya setenang air, tanpa fluktuasi apapun. Dan ini adalah murid Ouyang Sun. Namanya Teng Long, dan tingkat kultifasinya berada di alam jiwa baru lahir tahap menengah. Tingkat kultifasi mereka seharusnya jauh lebih tinggi dari Anda, tetapi sekarang mereka bersedia tinggal di sini untuk berkultifasi. Anda dapat membayangkan alasannya. Luoping memberi waktu kepada semua orang untuk berpikir. Harus dikatakan bahwa langkah ini memang membuat semua orang yang hadir terkejut. Bahkan mereka yang telah ditahan sebelumnya semuanya tercengang. Kecuali Wenliang Zhu dan tiga lainnya, sebelas orang lainnya berada dalam dilema saat ini dan berpikir keras. Kata-kata Luoping membuat mereka sadar. Ditambah dengan kemunculan Ouyang Sun dan muridnya, mereka semakin bingung dengan ruang ini. Bahkan ahli alam jiwa primordial tahap akhir bersedia berkultifasi di sini. Ini cukup untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu yang istimewa dari tempat ini. Bagi mereka, selain berkultifasi, tidak ada yang penting. Mungkin itu adalah pilihan yang tepat untuk bercocok tanam di sini. Mungkin awalnya kamu akan enggan, tapi selama kamu sudah berkultifasi di sini, kamu pasti akan jatuh cinta dengan tempat ini. Ouyang Sun, yang setenang air, tiba-tiba membuka mulutnya saat ini. Kata-katanya sangat menggoda dan membuat orang melamun. Kata-katanya semakin mempengaruhi hati para penggarap diri itu. Oke, saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan tinggal di sini dan berkultifasi. Saya juga setuju. Kesebelas orang di seberang setuju untuk membiarkan Luoping menahan mereka. Setelah membuang-buang waktu dan tenaga, Luoping akhirnya membuat 84 orang kultifator bersedia tunduk pada kendalinya. Luoping merasa itu sepadan. Segera, Luoping selesai menggunakan teknik penyegelan energi dan penguncian jiwa pada mereka dan membuat mereka berdiri di samping. Kemudian, dia melihat ke arah Wenliang Zhu dan tiga lainnya di sisi berlawanan. Bukan tidak mungkin membuatku tunduk pada kendalimu, kecuali kamu menyetujui dua syaratku. Zhuo Qiyui tiba-tiba berkata. Tindakannya yang tidak terduga membuat Luoping agak penasaran, dan membuat Wenliang Zhu semakin terkejut. Oh, apa kondisi Anda? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Luoping bertanya. Di dalam gerbang surga yang mendalam, Luoping adalah masternya. Secara alami, dia memiliki aura seorang master. Setiap gerakannya membuat orang merasakan sikap mendominasi. Pertama, aku ingin kamu membunuh dua orang dari sekte pilar di depan kita. Zhuo Qiyui menunjuk ke arah Ouyangsun dan Tenglong. Ketika Luoping mendengar ini, dia mengerti maksudnya. Itu tidak lebih dari sekte pilar yang menghancurkan kastil Zhuo Qiyui miliknya dan membunuh banyak anggota klannya. Dia sangat membenci sekte pilar. Saya tidak setuju dengan hal ini karena mereka tidak tahu apa-apa tentang rencana sekte pilar untuk menghancurkan kastil Zhuo Qiyui. Bahkan jika Anda memiliki kebencian, Anda tidak boleh melibatkan orang yang tidak bersalah. Terlebih lagi, saya dapat sepenuhnya mengabaikan kondisi Anda. Alasan mengapa aku membiarkanmu menyatakan syaratmu agar kamu bersedia melakukannya. Jika menurut Anda perlu untuk menyatakan syarat kedua, Anda bisa mengatakannya. Jika tidak sulit, mungkin saya setuju. Luoping langsung menolak syarat pertama Zhuo Qiyui. Belum lagi Ouyangsun benar-benar tidak tahu apa-apa tentang rencana sekte pilar untuk menghancurkan kastil Zhuo Qiyui. Bahkan jika dia tahu, Luoping tidak akan membunuhnya. Luoping telah bekerja keras untuk menjadikan Ouyangsun dan Tenglong menjadi bawahan pertamanya. Bagaimana dia bisa membunuh mereka? Bukankah itu berarti menamparkan kerja kerasnya sendiri? Jika Anda tidak dapat menyetujui syarat pertama, maka syarat kedua mungkin akan lebih sulit untuk Anda terima. Karena syarat kedua saya adalah Anda dapat menghancurkan sekte pilar ketika budidaya Anda mencapai puncak domain budidaya. Zhuo Qiyui berkata dengan nada galak. Sepertinya dia sangat membenci sekte pilar. Hanya dengan menghancurkan sekte pilar sepenuhnya dia bisa menghilangkan kebencian di hatinya. Saya setuju dengan ini. Tanpa diduga, Luoping langsung menyetujui kondisi ini, yang mengejutkan Zhuo Qiyui dan membuatnya memandangnya dengan tidak percaya. Setelah mendengar kata-kata Luoping, Ouyangsun, yang berdiri di sampingnya, tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan memandang Luoping dengan tidak wajar. Luoping tidak mempedulikan hal ini, tetapi terus bertanya, apakah kamu bersedia tinggal di sini dan berkultivasi? Setelah mendengar ini, Zhuo Qiyui ragu-ragu, seolah dia sedang berjuang. Setelah beberapa saat, dia berkata, bagaimana aku tahu kalau kamu berbohong padaku? Apakah kamu berani membuat sumpah darah setan hati? Sumpah darah setan hati. Kali ini, giliran Luoping yang ragu-ragu. Namun, setelah mendengar jawaban sebuah suara, dia menjadi santai dan berkata, oke, tidak masalah. Siapa yang meminta saya menderita OCD? Saya harus membuat Anda setuju. Saya, Luoping, dengan ini bersumpah bahwa ketika saya mencapai puncak domen budidaya suatu hari nanti dan memiliki kemampuan untuk menghancurkan sekte pilar, saya tidak akan ragu untuk menghancurkan sekte pilar. Sumpah ini adalah buktinya, dan setan hati adalah panduannya. Jika saya melanggar sumpah ini, saya akan mati. Setelah Luoping selesai berbicara, lampu merah melonjak ke langit dan menghilang di depan mata semua orang. Saat ini, Zhuo Kiwi menatap kosong ke arah menghilangnya lampu merah dengan ekspresi tenang. Oke, kamu bisa membatasiku. Melihat Luoping benar-benar mengucapkan sumpah darah setan hati, Zhuo Kiwi akhirnya mengambil keputusan. Dia berjalan di depan Luoping dan mempersiapkan diri. Awalnya, dia sangat terkejut dengan kecepatan kultifasi Luoping. Dia berpikir bahwa begitu kultifasi Luoping berjalan lancar, dia pasti akan menjadi ahli top dalam domain budidaya. Awalnya, dia ingin lebih dekat dengan Luoping, tetapi dia tidak menyangka situasi saat ini akan terjadi. Pada akhirnya, setelah melalui pertarungan pikiran, dia akhirnya menemukan dua syarat. Sebenarnya yang utama adalah syarat kedua. Dia tidak menyangka Luoping akan menyetujuinya. Karena keyakinannya pada bakat kultifasi Luoping, dia akhirnya meyakinkan dirinya sendiri. Setelah Luoping mengingatkan Zhuo Kiwi untuk bersantai, dia langsung membatasinya dan membiarkannya memulihkan kultifasinya. Saat ini, hanya Wen Liang Zhu dan dua lainnya yang tersisa. Mereka juga merupakan tiga orang yang paling tidak ingin dihadapi Luoping, tetapi dia harus menghadapinya. Yah, karena Taoizh Zuo Kiwi telah meyakinkan dirinya sendiri, aku tidak perlu mempersulit diriku sendiri. Ayolah, Lao Daoyou, batasi aku. Saat ini, Wen Liang Zhu tidak lagi memaksa. Sebaliknya, dia berinisiatif berjalan di depan Luoping. Di belakangnya, Senke dan Tingkin tidak punya pilihan. Pilihanmu pasti tidak salah. 328. Luoping memandang 90 orang di depannya. Meskipun kekuatan mereka secara keseluruhan sangat lemah, selama mereka dilatih, mereka pasti akan menjadi kekuatan yang kuat. Dia sekarang sedikit berterima kasih kepada penguasa kota. Pada saat ini, penguasa kota mengutuk Luoping di dalam hatinya, karena di bawah pengepungan dua monster yang hanya berada di tahap-tengah tahap jiwa esensi, dia hanya bisa menangkis dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tunderlight Rohar pandai melepaskan api petir. Selain itu, aumannya mengandung kekuatan penghancur yang besar, menyebabkan penguasa kota menderita banyak kerugian. Adapun gajah singa neraka, bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Api hitam neraka yang dilepaskan membuat penguasa kota, yang berada pada tahap awal tahap kehidupan surga, sangat takut. Dia tidak berani menghadapinya secara langsung, dan hanya bisa menghindar dan menyerang dari samping. Api hitam neraka membakar segalanya. Di bawah serangan api, bahkan pelindung dari penguasa kota Game Z City tidak dapat bertahan lama. Ini merupakan pukulan berat bagi penguasa kota Game Z City yang angkuh dan arogan. Gajah singa neraka berada dua alam kecil lebih rendah darinya, tapi serangannya sudah sangat kuat. Jika dia berada di alam yang sama dengannya, itu mungkin akan menghajarnya ribuan kali lipat. Selain melepaskan Hell Black Flame, kemampuan Hell Lion Elephant lainnya juga menjadi ancaman yang kuat. Cahaya putih muncul, membatu segalanya. Selama dua lampu putih ditembakkan dari mata gajah singa neraka, segala sesuatu di ruangan itu bisa membatu. Jika bukan karena kecepatan melarikan diri yang cepat dari tuan kota, dia akan berubah menjadi patung batu. Sama seperti itu, dia juga memiliki rasa takut yang masih ada, karena cahaya putih telah melewatinya beberapa kali. Pada saat ini, setelah bertarung dengan dua monster selama hampir seratus ronde, penguasa kota akhirnya kehabisan esensi vital dan stamina. Dia hanya bisa menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar, dan dia tidak lagi memiliki energi dan stamina ekstra untuk melakukan serangan balik. Bukannya dia tidak ingin melarikan diri dari tempat ini, tapi dialah yang menyebabkannya. Pada awalnya, dia menutup seluruh halaman belakang. Tujuannya adalah untuk menyembunyikan jejaknya, tetapi dia tidak ingin menjebak dirinya sendiri sepenuhnya. Ketika dia menyadari bahwa sulit baginya untuk menaklukkan kedua monster itu, penguasa kota tidak lagi peduli untuk diekspos. Dia bersiap untuk membuka perisai cahaya di halaman, tetapi setelah mencoba, dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengendalikan penghalang sama sekali. Seolah-olah dia kehilangan kontak. Dalam keterkejutannya, dia hampir terluka oleh binatang iblis. Meski dia nyaris menghindarinya, dia tidak bisa meninggalkan halaman dan hanya bisa bertahan tanpa daya. Sosok Luoping sekali lagi muncul di halaman. Melihat kondisi penjaga istana, dia tersenyum tipis. Pada saat ini, orang-orang lain di halaman, seperti pelayan dan penjaga kastelan Manor, telah lama terkena dampak pertempuran dan meninggal. Dengan cepat, Luoping langsung muncul di samping penguasa kota. Hal ini menyebabkan ekspresi orang tersebut membeku, dan ada jeda sesaat dalam pikirannya. Jeda sesaat inilah yang menyebabkan dia mengirim dirinya ke kuburnya. Ruang di sekelilingnya berubah, dan penguasa kota langsung merasakan kekuatannya menghilang. Dia seperti orang biasa, dia melihat sekeliling dan tidak melihat apapun kecuali hamparan putih yang luas. Seperti semua kultifator yang memasuki gerbang Suantian, penguasa kota mencoba berkali-kali, namun sulit baginya untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya dan melepaskan rasa ilahinya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah tanpa daya. Namun, dia samar-samar memiliki tebakan di dalam hatinya, dan wajahnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berubah pucat. Pada saat ini, sesosok muncul di depannya, membenarkan tebakannya. Dia melihat Luoping menatapnya dengan senyuman di wajahnya. Dia sangat puas. Lebih dari 400 ribu mil jauhnya dari Kastelan Manor. Dua sosok sedang terbang tinggi di langit. Salah satunya adalah seorang pemuda berbaju biru dengan ekspresi percaya diri di wajahnya. Ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Sepertinya suasana hatinya sedang bagus. Orang lainnya adalah seorang pria parubaya dengan penampilan kasar dan wajah gelap. Tidak ada ekspresi di wajahnya. Dia tampak sedikit lesu saat dia perlahan terbang di samping pemuda itu. Pemuda itu menoleh untuk melihat pria parubaya di sampingnya dan berkata, Senior Bo, berbahagialah. Tidak ada gunanya bagimu untuk bersikap murung. Kamu tahu, kamu sekarang adalah orang terkuat di sisiku. Pikirkan tentang betapa menakjubkannya hal itu. Ketika penguasa kota mendengar ini, sudut mulutnya bergerak-gerak tanpa sadar. Dia benar-benar tidak bisa bahagia, dan dia tidak ingin menjadi orang terkuat. Namun, faktanya tidak bisa diubah, dan dia hanya bisa memilih untuk menerimanya. Huff, jika kamu tidak menggunakan cara tercelah untuk mengancam Tuan Kota ini, apakah menurutmu Tuan Kota ini akan menyerah? Tuan Kota ini tidak peduli dengan gelarmu sebagai orang terkuat. Tuan Kota menatap Luoping dengan dingin dan berkata dengan wajah cemberut. Meskipun dia sekarang dikendalikan oleh Luoping, dia masih memiliki hak untuk berbicara terus terang. Dia harus melampiaskan kebencian di hatinya. Kamu tidak hanya menggunakan putriku untuk mengancamku, tetapi kamu juga menciptakan ilusi bahwa aku mati karena penyimpangan Ki. Ini benar-benar tindakan orang yang tercelah. Meskipun kamu sekarang mengendalikanku, jangan berpikir bahwa aku akan melakukannya. Benar-benar tunduk kepadamu, karena kamu tidak layak. Luoping mendengarkan dengan tenang kata-kata pihak lain. Senyuman di wajahnya tidak berubah sama sekali. Setelah pihak lain selesai berbicara, dia berkata dengan lemah, kamu benar. Tindakanku agak mencurigakan, tapi tindakanmu tidak bisa disebut sopan, bukan? Kita sama saja, Anda tidak punya apapun untuk dipamerkan. Juga, aku sudah mengatakannya berkali-kali. Aku tidak menggunakan putrimu untuk mengancamu. Dialah yang rela membiarkan dirinya dikendalikan olehku. Lalu, dia memintaku untuk mengadakan pertunjukan bersamanya. Tujuannya adalah untuk menekan penyimpangan kultifasimu. Kamu sekarang sangat kerasukan. Jika kamu tidak mengendalikannya tepat waktu, kemungkinan besar kamu akan jatuh sepenuhnya. Sekarang, hanya aku yang bisa menekan sifat iblismu. Tidak peduli apa yang kamu pikirkan, kamu sekarang adalah orang terkuat di dunia. Sisiku. Ketika Luoping memikirkan tentang bagaimana penguasa kota perjudian menyuruh wanita tahap jiwa baru lahir menekan kultifasinya dan berpura-pura menjadi putrinya, dia merasa sedikit marah. Perilaku seperti itu tidak tahu malu. Jika bukan karena Luoping yang menciptakan ilusi bahwa penguasa kota judi telah meninggal dan kebetulan bertemu dengan Fu Suyun yang asli, dia tidak akan mengetahui masalah ini. Ketika Fu Suyun mengetahui ayahnya telah meninggal, dia sebenarnya berencana untuk bunuh diri. Luoping tidak punya pilihan selain membawanya ke gerbang surga yang mendalam. Awalnya, penguasa kota judi tidak menerima kendali Luoping. Ketika Luoping memberitahu Fu Suyun bahwa hanya ruangnya yang dapat menekan sifat iblis ayahnya, Fu Suyun tidak ragu-ragu menjadi bawahan Luoping. Dia juga meminta Luoping untuk tampil bersamanya. Saat Luoping berpura-pura membunuh Fu Suyun, penguasa kota judi masih mengingat hubungan kekerabatan di antara mereka dan akhirnya setuju untuk dikuasai oleh Luoping. Hal ini membuat Luoping merasa bahwa penguasa kota judi bukanlah orang yang tidak berperi kemanusiaan. Meskipun para kultifator juga mengultifasi kondisi pikiran mereka, dan membuang pikiran-pikiran yang mengganggu untuk mengejar Dao dengan sepenuh hati, tidak semua orang tidak peduli dengan emosi mereka. Masih banyak orang seperti penguasa kota judi yang setia pada emosinya. Tidak semua orang berdarah dingin dan tidak berperasaan. Meskipun penguasa kota judi saat ini dirasuki iblis karena teknik budidayanya, Luoping tetap merasa bahwa dirinya sangat berharga setelah melihat perasaannya yang sebenarnya. Oleh karena itu, dia tidak memasukkan kemarahannya ke dalam hati. Putriku sekarang di bawah kendalimu. Tentu saja, dia tidak akan berani membantahmu. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu mau. Singkatnya, tidak mungkin aku tunduk padamu. Penguasa kota judi masih bersikeras pada sudut pandangnya. Dia adalah seorang penguasa kota, ahli dalam periode panjang umur, tetapi dia harus mendengarkan seorang anak kecil di periode ramuan emas. Memikirkannya saja sudah membuat hatinya sakit. Saya tidak akan berdebat dengan Anda lagi. Apakah Anda menyerah atau tidak, Anda sekarang adalah bawahan saya. Ini adalah fakta yang tidak dapat diubah. Anda harus menunjukkan nilai Anda dan melihat seberapa jauh kita dari Sekte Yin yang menyedihkan. Luoping mengubah topik dan bertanya tentang bisnis yang tepat. Setelah mereka mengeluarkan susunan teleportasi dari kota judi, mereka terbang selama jangka waktu tertentu. Sekarang, mereka belum mencapai Sekte Yin yang menyedihkan. Sebentar lagi, kita hanya berjarak 70 ribu mil. Kata penguasa kota judi dengan suara yang dalam. Ketika Luoping mendengar ini, dia mengangguk. Jarak 70 ribu mil tidak akan memakan waktu lama. Dia sudah menunda selama berhari-hari, jadi dia tidak peduli beberapa menit lagi. Saat kita sampai di Sekte Yin yang menyedihkan, tolong jangan biarkan kecelakaan terjadi. Jika tidak, hal itu akan menunda kepulanganku ke Sekte tersebut. Luoping berpikir sendiri. Sebelumnya, dia berencana menggunakan susunan teleportasi dari Sekte Pilar dan Kastil Zhuokyu, tetapi dia gagal. Hal ini membuatnya merasa was-was. Selama sisa waktu, mereka berdua tidak berbicara sepatah katapun. Setelah terbang cukup lama, mereka akhirnya mendekati wilayah Sekte Yin yang menyedihkan. Ini adalah pertama kalinya Luoping melakukan kontak dekat dengan Sekte kelas 2. Dia merasa itu memang sangat besar. Meski dikatakan dekat, sebenarnya jaraknya ratusan mil. Sejauh mata memandang, meskipun gerbang gunung Sekte Yin yang menyedihkan tidak terlalu tinggi, gerbang itu menempati area yang berkali-kali lipat lebih besar dari Sekte Kongming. Selain itu, lingkungan Sekte Yin yang penuh kasih dipenuhi dengan aura yang sangat buruk. Di depan adalah wilayah Sekte Yin yang menyedihkan. Terbang dilarang, jadi ayo turun dari sini. Jika kita menyebabkan mereka salah paham, tidak baik jika kita tertangkap, kata penguasa kota judi. Itu bukan hanya Sekte Yin yang menyedihkan. Semua Sekte kelas 2 ke atas pada dasarnya memiliki aturan yang sama. Dalam jarak tertentu dari Sekte mereka, mereka tidak diperbolehkan terbang tanpa izin. Ini jauh lebih ketat daripada Sekte kelas 3 seperti Sekte Kongming. Mereka akan mendirikan pos pemeriksaan di area yang melarang terbang, dan mengatur agar murid-murid berjaga. Di satu sisi, mereka akan memantau jika ada yang melanggar aturan, dan di sisi lain, mereka bertanggung jawab menerima pengunjung. Namun, dalam beberapa hari terakhir, pos pemeriksaan di dekat Sekte Yin yang menyedihkan tiba-tiba bertambah jumlah murid yang berjaga. Mereka terus berjalan bola balik, seolah-olah ada suasana mencekam. Tidak ada yang tahu apa yang mereka lindungi. Akibatnya, tidak ada satupun kultifator yang berani mendekati pos pemeriksaan ini, karena takut mereka akan ditangkap oleh Sekte Yin yang menyedihkan. Dan Luoping sama sekali tidak menyadari hal ini. Setelah mendarat, dia dan penguasa kota judi berjalan langsung ke salah satu pos pemeriksaan. Tidak lama kemudian, Luoping dan penguasa kota tiba di dekat pos pemeriksaan. Melihat ada lebih dari 20 murid yang berjaga, mereka berdua tercengang. Agak aneh, karena jumlah ini 5 atau 6 kali lebih banyak dari jumlah penjaga yang disebutkan oleh penguasa kota judi. Apa yang terjadi? Jangan bilang mereka ingin memumut tol. Luoping berkata dengan lembut. Ada sesuatu yang mencurigakan dalam hal ini. Mari kita berhati-hati. Bahkan aku tidak berani gegabuh di wilayah Sekte Yin yang penuh kasih. Kata penguasa kota judi dengan hati-hati. Keduanya perlahan mendekati pos pemeriksaan. Para murid yang berjaga sudah lama menemukan mereka. Mereka semua mengepung Luoping dan penguasa kota judi di tengah. Sekitar 20 orang itu semuanya adalah murid ramuan emas. Masing-masing dari mereka memasang ekspresi serius, terus-menerus menilai Luoping dan penguasa kota judi. Adegan itu aneh. Luoping melihat alam kultivasi dari 20 orang atau lebih dan tidak bisa menahan nafas. Jika seorang murid ramuan emas berada di Sekte Kongming, mereka akan menjadi murid Sekte Dalam yang sangat dihormati, menikmati perlakuan yang luar biasa. Namun, di Sekte Yin yang menyedihkan, mereka hanyalah murid yang berjaga di pos pemeriksaan. 329. Kamu di sini untuk apa? Seorang murid Sekte Yin yang menyedihkan bertanya. Kami di sini untuk menggunakan susunan teleportasi jarak jauh Sekte Anda untuk meninggalkan tempat ini. Kata Luoping. Susunan teleportasi jarak jauh. Ketika murid Sekte Yin yang menyedihkan mendengar ini, ekspresinya menjadi lebih aneh. Dia menatap yang lain dan berkata, kamu ingin menggunakan susunan teleportasi, tetapi kamu tidak pergi ke titik teleportasi. Sebaliknya, kamu berkeliaran di sekitar gerbang gunung Sekte kami. Saya pikir kamu memiliki motif tersembunyi. Apa? Titik teleportasi. Ketika Luoping mendengar ini, dia melihat kearah Tuan Kota Bo Si di sampingnya. Yang terakhir ini juga bingung. Meskipun dia adalah seorang penguasa kota, dia belum pernah menggunakan susunan teleportasi jarak jauh sebelumnya. Dia tidak begitu jelas tentang masalah ini. Adapun Wenliangzu dan yang lainnya, sama saja. Oleh karena itu, Luoping tidak mengetahui hal ini sebelumnya. Mau tak mau dia merasa sedikit malu dengan titik teleportasi. He he, bolehkah saya bertanya di mana titik teleportasinya? Luoping bertanya sambil tersenyum. Dia merasa sikap pihak lain semakin buruk. Meskipun dia tidak peduli dengan tingkat budidaya mereka, ini adalah wilayah Sekte Yin yang menyedihkan. Meski itu bosi, dia tidak berani gegabuh. Oleh karena itu, ia tetap berbicara dengan sikap ramah. Hef, menurutku, kamu pasti murid, Sekte Matahari bercahaya. Dengan kemampuan akting yang buruk, kamu masih punya keberanian untuk pamer. Kamu benar-benar mendekati kematian. Tangkap mereka. Ketika murid Sekte Yin yang menyedihkan memberi perintah, lebih dari 20 orang segera mengeluarkan senjata mereka dan bersiap untuk menyerang. Ketika Luoping melihat ini, dia buru-buru berteriak, tunggu. Di saat yang sama, dia sudah berdiskusi dengan Bosi melalui transmisi suara. Luoping berkata, apa yang kita lakukan sekarang? Apakah kita melawan atau pergi? Kita tidak bisa melawan atau pergi. Melihat sikap Sekte Yin yang menyedihkan, sesuatu pasti telah terjadi. Siapa tahu, mungkin ada monster tua kekosongan berwawasan yang mengawasi seluruh Sekte. Selama kita bergerak, kita akan berada dalam masalah. Kata Bosi, Ketika Luoping mendengar ini, dia sedikit terkejut. Dia buru-buru bertanya, apakah kamu yakin? Jika Anda tidak melawan, Anda hanya bisa ditangkap oleh mereka. Aku samar-samar bisa merasakan bahwa ada perasaan ilahi yang menyelimuti area ini. Jadi, lebih baik berhati-hati. Karena mereka tidak berniat membunuh, ayo ikuti mereka ke dalam Sekte dan lihat, kata Bosi. Luoping merenung sejenak dan berkata, oke, kalau begitu sudah beres. Kamu masih ingin bermain trik, jika bukan karena perintah tetua untuk menangkap pengintai dari Sekte Matahari Agung ketika mereka bertemu dengan mereka, Anda pasti sudah menjadi abu sejak lama. Dengan kilatan cahaya di tangannya, seutas tali perak muncul. Begitu dia selesai berbicara, tali itu terlepas dari tangannya dan terbang menuju Luoping dan Boyi, mengikat mereka. Luoping dan Yeqingyu tidak melawan, yang membuat 20 atau lebih anggota fraksi Vien Yin merasa aneh. Mereka tidak menyangka bisa menangkap mereka berdua dengan mudah. Mereka mengira harus melalui suatu pertempuran, sehingga membuat mereka yang telah menunggu pertempuran merasa bosan dan meletakkan senjatanya. Kalian tunggu di sini. Aku akan membawa mereka kembali ke Sekte dan menyerahkannya kepada para tetua. Bawa mereka pergi. Orang tersebut menginstruksikan yang lain untuk terus tinggal di pos pemeriksaan dan memerintahkan dua orang untuk mengawal Luoping dan Yeqingyu yang diikat kembali ke Sekte. Dari pos pemeriksaan hingga gerbang gunung fraksi Vien Yin, tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk tiba. Luoping dan Yeqingyu langsung diantar ke Aula Besar. Saat mereka memasuki Aula Besar, Luoping melihat ada juga beberapa orang yang diikat dengan tali di Aula Besar. Mereka berdiri di sana di bawah pengawalan para murid fraksi Vien Yin. Di belakang Aula Besar duduk dua orang tua yang sedang mendengarkan penjelasan para murid di bawah. Ketika mereka melihat Luoping dan Yeqingyu masuk, mereka mengalihkan pandangan ke arah mereka. Salam kepada Tetua Penegakan. Ini adalah murid dari Sekte Matahari Agung yang kami tangkap di pos pemeriksaan ke-8. Tolong tangani mereka. Orang yang mengantar Luoping dan Bo Yi berkata dengan hormat. Ketika Luoping mendengar ini, dia menyadari bahwa dua orang yang duduk di belakang Aula Besar adalah Tetua Penegak dari fraksi Vien Yin. Alam Panjang Umur Surgawi Tahap Awal. Salah satu Tetua Penegakan memandang Bo Yi dan menunjukkan ekspresi terkejut. Kemudian, seolah-olah dia mengajukan pertanyaan, dia berkata pada dirinya sendiri, Sekte Matahari Agung benar-benar mengirimkan mata-mata alam panjang umur surgawi tahap awal. Itu tidak mungkin. Dengan kekuatan seperti ini, jika dia ditangkap, dia pasti akan melawan. Kakak senior, siapa yang peduli padanya? Bagaimanapun, dia telah ditangkap. Di bawah ikatan, tali pengikat roh, budidayanya telah disegel, dan dia masih siap membantu kita. Selain itu, bahkan jika budidayanya telah belum disegel, bagaimana dia bisa menimbulkan gelombang besar di depan kita? Kata Penatua Penegakan lainnya, dia sama sekali tidak peduli pada Bo Yi. Bahkan jika Bo Yi berada di alam panjang umur surgawi tahap awal, dia bukanlah ancaman. Kedua Tetua Penegakan ini memiliki basis kultivasi yang lebih tinggi dari saya. Hati-hati. Bo Yi buru-buru mengirimkan transmisi suara ke Luoping, mengingatkan Luoping untuk berhati-hati. Kalau tidak, mereka berdua tidak akan bisa melarikan diri meski mereka menginginkannya. Huff, izinkan saya bertanya sekali lagi. Apa tujuan kentang goreng kecil dari Sekte Matahari Agung seperti Anda menyusup ke Sekte kami? Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Sekte Matahari Agung dapat menggantikan Sekte kami dan menjadi Sekte Kelas 2 yang baru? Kalian hanyalah anak domba kurban. Asalkan kalian memberitahu kami tujuan kalian menyusup ke Sekte kami, aku bisa mengampuni nyawa kalian. Bagaimana? Sudahkah kalian memikirkannya dengan matang? Kata Penatua Penegakan yang telah berbicara di awal. Yang membingungkan Luoping adalah bahwa seorang tetua dari Sekte Kelas 2 sebenarnya menanyai beberapa tawanan daripada langsung menggunakan teknik pencarian jiwa untuk mendapatkan informasi yang dia inginkan. Perbedaan kekuatan antara kedua pihak itu seperti langit dan bumi. Para tawanan hanya berada di tahap golden elixir seperti Luoping. Luoping tidak mengerti mengapa Penatua Penegakan bersikap seperti itu. Dia sekarang memiliki pemahaman umum tentang alasan mengapa dia ditangkap. Itu karena Sekte Yin yang menyedihkan telah memperlakukannya sebagai mata-mata untuk Sekte Matahari Agung. Menurut Penatua Penegakan, permusuhan antara kedua Sekte itu karena Sekte Matahari Agung bermaksud menggantikan Sekte Yin yang menyedihkan sebagai Sekte Kelas 2 yang baru. Situasi seperti itu sebenarnya tidak jarang terjadi. Survival of the Vitesse dan survival of the Vitesse adalah norma dalam domain budidaya. Namun, ini memang pertama kalinya Luoping menghadapi situasi seperti itu. Kedua Penatua Penegakan menekan emosi mereka dan mencoba membujuk para tawanan dengan alasan dan emosi berkali-kali, berharap para murid yang tertawan akan secara sukarela memberi tahu mereka tujuan mereka. Bukannya mereka tidak ingin menggunakan teknik pencarian jiwa, tapi mereka tidak bisa melakukannya sama sekali. Ketika mereka menangkap kelompok mata-mata musuh yang pertama, mereka telah menggunakan teknik pencarian jiwa. Namun, ketika kesadaran spiritual mereka baru saja menyentuh kesadaran mata-mata itu, sebuah pemandangan yang sulit dipercaya telah terjadi. Semua mata-mata yang menggunakan teknik pencarian jiwa telah menjadi genangan darah tanpa kecuali seolah-olah mereka telah menjadi abu. Metode bunuh diri yang aneh dan tidak dapat diprediksi seperti itu adalah sesuatu yang bahkan belum pernah didengar oleh dua tetua penegakan yang berpengetahuan luas. Ketika kelompok mata-mata musuh kedua berada dalam situasi yang sama, tetua penegakan hanya dapat mengubah strategi mereka untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Mereka mencoba membuju para tawanan dengan kata-kata yang baik untuk mendapatkan informasi dari mereka. Luoping dan yang lainnya kebetulan adalah tawanan gelombang ketiga. Dihadapkan pada pertanyaan dari dua tetua penegakan Sekte Yin kegelapan, para murid Sekte Matahari Cerah yang ditangkap tidak mengucapkan sepatah katapun. Mereka tampak acu-ta'acu, seolah-olah mereka sama sekali tidak peduli di mana mereka berada. Melihat situasi ini, Luoping sedikit khawatir. Dia tidak tahu tentang kekhawatiran para tetua penegakan. Bahkan jika dia mengetahuinya, dia khawatir mereka akan membunuh mereka karena marah. Luoping tersenyum dan berkata kepada kedua tetua penegakan, Senior, ada yang ingin saya katakan. Mendengar ini, kedua tetua penegakan tersenyum. Mereka mengira Luoping ingin mengatakan sesuatu dan buru-buru menghampiri Luoping. Jika ada yang ingin Anda katakan, katakan saja. Saya sudah mengatakan bahwa selama Anda memberitahu kami tujuan Anda, kami akan mengampuni nyawa Anda. Kata penatua penegakan. Murid-murid Sekte Matahari terang lainnya yang ditangkap memelototi Luoping seolah-olah mereka hendak meludahkan api. Meskipun mereka tidak tahu siapa Luoping, Sekte Matahari cerah begitu besar sehingga ada banyak murid yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ini tidak menghentikan mereka untuk dikirim untuk menyusup ke Sekte Yin kegelapan. Beberapa dari mereka khawatir Luoping akan benar-benar mengungkapkan tujuan Sekte tersebut. Jika itu terjadi, rencana Sekte tersebut akan hancur dan mereka akan kehilangan kesempatan untuk memperjuangkan Sekte kelas 2. Salah satu murid Sekte Matahari cerah bahkan berlari ke arah Luoping ketika penjaga di belakangnya tidak memperhatikan. Dia membuka mulutnya dan menggigit leher Luoping. Dengan budidayanya yang tersegel, ini adalah satu-satunya cara untuk membungkam Luoping. Hah! Penatua penegakan hanya mendengus dingin. Sebelum murid Sekte Matahari cerah bisa mendekati Luoping, dia berubah menjadi abu dan menghilang ke udara. Luoping sangat terkejut hingga dia melompat. Meskipun dia tidak mengira tali pengikat roh memiliki kemampuan untuk menyegel kultivasi seseorang, dia berpikir bahwa selama dia menjelaskan situasinya dengan jelas, tidak akan ada kesalahpahaman. Namun, setelah memasuki Aula Utama dan mendengar kata-kata penatua penegakan, dia merasa situasinya sangat sulit untuk ditangani. Namun, dia tetap ingin mencoba dan menjelaskan. Sekarang setelah dia melihat sikap tetua penegakan, dia bisa membunuh tanpa mengucapkan sepatah katapun. Selanjutnya, dia mengubah muridnya menjadi abu. Hal ini membuat Luoping berkeringat dingin. Kamu tidak perlu takut, selama kamu memberitahu kami tujuanmu, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Penatua penegakan mengungkapkan senyuman langka. Namun, senyuman ini sangat menakutkan di mata Luoping. Sebenarnya, Master Sekte mempunyai rencana yang sangat besar dan kami hanya bagian dari rencana ini. Adapun apa tujuan kami, bahkan kami tidak tahu. Huh, namun, Master Sekte telah menginstruksikan kami bahwa selama salah satu dari kami berhasil menyelinap ke wilayah Sekte Yin Gelap, kami dapat menghubunginya pada waktu tertentu dan dia akan memberitahu kami apa yang harus dilakukan selanjutnya. Luoping tahu bahwa menjelaskan tidak ada gunanya. Oleh karena itu, dia hanya bisa bertaruh dan berpura-pura menjadi murid Sekte Matahari Cerah. Dia membuat alasan acak agar Penatua Penegakan tidak dapat segera mengambil keputusan. Nak, apakah kamu mencoba mengulur waktu? Jika Anda berhasil menyelinap ke Sekte kami, bukankah Anda harus segera menghubungi Master Sekte Anda? Tertentu, Anda akan ditemukan oleh murid kami. Alasan Anda tidak masuk akal. Penatua Penegakan tidak mempercayai kata-kata Luoping. Menurut logika orang normal, mereka akan segera menghubunginya dan akan menunggu hingga waktu tertentu. Karena Master Sekte telah mengatakan bahwa dia hanya dapat melaksanakan langkah selanjutnya dari rencananya jika kita menghubunginya pada waktu tertentu. Bahkan jika kita telah menghubunginya lebih awal, itu akan sia-sia. Oleh karena itu, dia mengirim banyak orang untuk menyelinap masuk. Berharap tingkat keberhasilannya lebih tinggi. Menurut perkiraanku, Master Sekte kemungkinan besar akan membentuk ikatan darah dengan harta yang sangat kuat. Dia akan membutuhkan waktu untuk berhasil membentuk ikatan darah dengannya. Oleh karena itu, dia menetapkan waktu tertentu untuk kita. 330. Memperbaiki harta karun yang unik. Hem, itu mungkin. Namun, jika ingin mengandalkan harta karun unik untuk menghancurkan Sekte kami, berarti harta karun unik tersebut tidaklah sederhana. Pantas saja Sekte Matahari cerah berani mendambakan posisi Sekte kelas 2. Penatua Disiplin itu mengangguk, agak setuju dengan kata-kata Luoping. Bagaimanapun, dia adalah monster tua yang telah hidup selama ribuan tahun. Tentu saja, dia tidak akan mempercayainya begitu saja. Kapan waktu spesifiknya, bagaimana kamu begitu yakin bisa bersembunyi di Sekte kami sampai saat itu? Penatua Disiplin terus bertanya, ingin melihat apakah Luoping mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, ekspresi para murid Sekte Matahari cerah telah berubah. Mereka memandang Luoping dengan kekaguman dan kekaguman. Saya tidak berpikir bahwa kakak senior ini akan berani menipu Tetua Disiplin dari Sekte Yin yang penuh kasih. Dia benar-benar idola saya. Kakak senior ini sangat berani dan banyak akal. Mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya? Dia seharusnya tidak diketahui publik. Para murid Sekte Matahari cerah menganggap Luoping sebagai anggota Sekte mereka sendiri. Mereka diam-diam mengagumi Luoping karena menggunakan kata-katanya untuk menipu Tetua Disiplin dari Sekte Yin yang penuh kasih. Waktu spesifiknya adalah tengah malam karena saya mendengar percakapan Tuan dan Paman Guru. Mereka menyebutkan bahwa harta karun unik yang dimurnikan oleh pemimpin Sekte mengandung Yin Qi yang menyedihkan. Ini sangat kuat di malam hari. Oh benar, saya juga mendengar bahwa harta karun unik ini dapat menekan teknik budidaya Sekte Anda. Luoping sudah memiliki pemahaman tentang Yin Qi yang menyedihkan yang terkandung dalam teknik budidaya Sekte Yin yang menyedihkan. Sekarang, ini berguna. Dia mengarang cerita lain untuk memperkuat kredibilitas perkataannya. Mengenai masalah persembunyian, sebenarnya kita semua telah mengembangkan teknik rahasia khusus. Selama kita menggunakan teknik rahasia ini, seluruh aura kita akan tersembunyi sepenuhnya. Akan sulit bagi ahli di bawah tahap kendaraan hebat untuk menemukannya. Kami, huh, meskipun teknik rahasia ini agak menantang surga, harga penggunaannya terlalu tinggi. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang mengolahnya. Hanya orang-orang seperti kita yang menjalankan misi khusus dan mengabaikan hidup dan mati yang akan menggunakannya. Sekali kita menggunakan teknik rahasia ini, kita tidak hanya akan membakar umur kita, juga akan sulit bagi kita untuk maju dalam kultivasi kita. Kita bisa hanya menunggu kematian. Luoping berkata dengan ekspresi sedih. Dia sepertinya memikirkan situasinya sendiri dan berbicara dengan emosi. Hal ini membuat kedua tetua disiplin agak jijik. Baiklah, tunjukkan padaku teknik rahasianya. Jika kamu bisa menyembunyikannya dari pikiran ilahiku, itu akan membuktikan bahwa apa yang kamu katakan itu benar. Penatua disiplin tidak mudah untuk dihadapi. Setelah mendengar perkataan Luoping, dia langsung memintanya untuk menunjukkannya. Itu akan lebih persuasif. Kentut tua, kamu sebenarnya sangat cerdik. Luoping mengutup dalam hatinya. Senior, bukankah kamu menyakitiku dengan membuatku menggunakan teknik rahasia? Saya tidak akan mempunyai kesempatan untuk berkultivasi. Luoping berkata dengan wajah pahit, dia terlihat sangat enggan. Bukankah kamu sudah mengabaikan hidup dan mati? Apa yang Anda takutkan? Jika Anda tidak menggunakan teknik rahasianya, berarti Anda berbohong. Aku akan membunuhmu sekarang. Anda bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menyelamatkan hidup Anda. Penatua disiplin mengancam. Ayah, sepertinya kakak senior ini terlalu banyak membual. Kurasa dia tidak akan bisa mempertahankan nyawanya. Aku pintar. Selama aku tidak mengatakan apa-apa, mereka tidak akan berani membunuhku dengan mudah. Aku tidak menyangka, kutukan darah kematian, akan memberikan manfaat sebesar itu. Para murid dari Sekte Matahari Agung mulai bersuka cita atas tindakan mereka. Pada saat yang sama, mereka juga percaya bahwa Luoping pasti sudah mati. Bagaimana mungkin dia berhasil menyembunyikan auranya di depan kedua monster tua ini? Luoping pura-pura merenung sejenak. Dia mengertakan gigi dan berkata, karena tidak ada jalan keluar, saya akan menggunakan teknik rahasia. Namun, senior, Anda harus melepaskan tali di tubuh saya terlebih dahulu. Jika tidak, saya tidak akan memiliki kekuatan apapun. Mendengar ini, tetua disiplin menjentikkan jarinya. Seberkas cahaya terbang keluar dan menembaki tali Luoping. Tali itu segera mengendur dari tubuhnya. Penatua disiplin mengambilnya kembali. Baiklah, gunakan teknik rahasianya. Setelah tetua disiplin selesai berbicara, dia menunggu Luoping mengambil tindakan. Mendengar ini, Luoping mengulurkan tangannya dan mulai membentuk segel di depan dadanya. Dia mengubah gerakan tangannya terus-menerus dan terlihat sangat serius. Setelah beberapa saat, tubuh Luoping memancarkan lapisan cahaya putih, membuatnya tampak seperti dewa. Cahaya putih berkedip beberapa kali dan menghilang. Gerakan tangan Luoping juga telah selesai. Pada saat ini, mata kedua tetua disiplin berkedip. Mereka saling memandang dan melepaskan indera spiritual mereka untuk memindai tubuh Luoping. Mereka berdua memindai bola bali dengan indera ilahi mereka berkali-kali dan hati mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka dapat dengan jelas melihat Luoping di depan mereka, indera ketuhanan mereka tidak dapat mendeteksi aura apapun, seolah-olah dia tidak ada. Kedua tetua disiplin akhirnya mempercayai kata-kata Luoping. Tampaknya teknik rahasia tersebut benar-benar dapat menghindari deteksi indera spiritual mereka. Penatua disiplin berjanggut putih yang telah berbicara dengan Luoping sebelumnya menarik kesadaran spiritualnya. Dia memandang Luoping dengan ekspresi aneh. Sepertinya kamu cukup jujur. Dalam hal ini, kamu harus terus mempertahankan sikap ini. Saat tengah malam tiba, hubungi master sektemu. Saat itu, kami akan mengajarimu apa yang harus kamu katakan. Selama kamu bisa menarik mereka, kamu sudah menyelesaikan tugasnya. Kata sesepuh disiplin berjanggut putih. Pada saat itu, bisakah kamu mengembalikan kebebasanku dan melepaskanku? Luoping bertanya dengan penuh semangat. Tentu saja, jawab tetua disiplin. Baiklah, aku berjanji padamu. Luoping berkata dengan lugas. Penatua disiplin berjanggut putih mengeluarkan tali pengikat roh lagi dan mengikat Luoping. Kemudian, dia dan penatua disiplin lainnya kembali ke tempat duduk mereka. Setelah menginstruksikan para murid dari sekteyin yang menyedihkan untuk pergi, mereka menutup mata dan beristirahat. Melihat ini, Luoping berjalan ke kursi di samping dan duduk. Boyi mengikuti dari belakang dan duduk juga. Hanya orang-orang dari sekte Matahari Agung yang berdiri tak bergerak. Waktu berlalu perlahan dan langit menjadi gelap. Segera, saat itu malam hari. Selama ini, Luoping sedang memikirkan cara untuk melarikan diri. Namun, sekteyin yang menyedihkan adalah sekte kelas 2. Mereka tidak hanya memiliki banyak tetua tahap panjang umur, tetapi mereka juga memiliki seorang tetua tahap dongsu. Dia tidak percaya diri sama sekali. Bahkan jika dia memiliki gerbang suantian, itu tidak ada gunanya. Menundukkan penguasa kota seperti Boyi mengharuskan pihak lain untuk menutup ruang tersebut. Hanya dengan begitu dia bisa melepaskan ruang gerbang suantian dan menjebaknya. Kemudian, melalui pengepungan dua binatang iblis itu, Boyi akan kelelahan. Karena kondisi inilah Luoping pada akhirnya mampu menaklukkan Boyi. Jika tidak, dengan kekuatan dan pergerakan ahli tahap panjang umur, bahkan jika Luoping melepaskan ruang gerbang suantian, dia tidak akan bisa menjebak pihak lain. Ini karena budidayanya tidak cukup tinggi. Selama dia tidak bisa menjebak pihak lain, pihak lain bisa langsung membunuh Luoping. Bagaimanapun, kesenjangan besar dalam budidaya masih sulit diatasi. Oleh karena itu, kecuali jika benar-benar diperlukan, Luoping tidak ingin memiliki konflik dengan Sekte Yin yang menyedihkan. Setelah berpikir lama, Luoping masih belum bisa memikirkan ide yang bagus. Dia hanya bisa menyaksikan waktu berlalu perlahan. Masih ada satu jam sebelum tengah malam. Luoping terus berpikir. 150 ribu mil jauhnya dari Sekte Yin yang penuh kasih, sebuah kapal yang sangat besar terbang dengan cepat di langit. Di haluan kapal, beberapa sosok berdiri dengan bangga, menatap ke depan. Salah satu pria itu tersenyum. Dia tiba-tiba memalingkan wajahnya dan menatap seorang lelaki tua di sampingnya. Ia berkata dengan penuh hormat, Senior Du, dengan bantuanmu kali ini, Sekte kami pasti mampu mengalahkan Sekte Yin yang menyedihkan dan menggantikan Sekte kelas dua mereka. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia hanya menganggukkan kepalanya dengan santai dan berkata, Saya hanya membantu karena Anda mengundang saya dengan sangat tulus. Jika tidak, saya telah hidup dalam pengasingan selama lebih dari seribu tahun. Mengapa saya harus berpartisipasi dalam perselisihan ini? Ketika pria itu mendengar ini, senyuman masih terlihat di wajahnya. Namun, dia mengutup dalam hatinya. Sial, jika aku tidak memberimu dua harta unik, apakah kamu akan berbaik hati membantu? Sepanjang jalan, Anda telah bersikap muram. Aku benar-benar ingin menendangmu beberapa kali. Meskipun dia mengutup dalam hatinya, pria itu berkata, Senior Du adalah seorang ahli yang tertutup. Meskipun Anda telah hidup dalam pengasingan selama lebih dari seribu tahun, nama Anda masih dihormati oleh banyak orang. Merupakan kehormatan bagi sekte kami bahwa Anda bersedia membantu kali ini. Pemimpin sekte Chow juga tidak sederhana. Jarang melihat sekte seperti sekte Anda yang berani mengambil inisiatif untuk menggantikan sekte superior. Bahkan lebih jarang lagi yang berhasil. Pemimpin sekte Chow memiliki pandangan ke depan seperti itu. Anda memang seorang penguasa. Kata lelaki tua itu dengan pujian yang jarang. Untuk dapat menyerahkan dua harta unik untuk menggantikan sekte Yin yang menyedihkan sebagai sekte kelas dua dengan segala cara, ambisi dan tekad seperti itu pasti memiliki potensi untuk menjadi seorang penguasa. Pria itu adalah pemimpin sekte matahari cerah, Chow Yang. Pada saat ini, dia memimpin pasukan elit sekte tersebut di kapal Derek Guntur yang dia beli dari asosiasi pedagang Derek Guntur dengan harga tinggi. Mereka menuju gerbang gunung sekte Yin yang penuh kasih untuk menggantikan mereka. segala cara. Meskipun ia adalah seorang praktisi lepas, namun kultifasinya sangat kuat. Dia telah mencapai tahap akhir dari alam Dongsu seribu tahun yang lalu. Dia telah hidup dalam pengasingan dan fokus menyambut datangnya kesengsaraan surga. Namun, dia tergerak oleh dua harta unik yang diambil Chow Yang kali ini dan memutuskan untuk membantu karena salah satu harta unik tersebut memiliki kekuatan pertahanan yang sangat kuat. Akan sangat membantu baginya untuk melewati kesengsaraan surga di masa depan. Selain lelaki tua itu, ada beberapa orang lain selain Chow Yang. Mereka semua adalah paman bela diri dan paman bela diri. Budidaya mereka berada pada tahap awal dan tengah alam Dongsu. Dengan penampilan yang begitu kuat, sudah cukup untuk melihat tekad mereka untuk menggantikan sekte Yin yang menyedihkan. Senior, kamu terlalu baik. Saya dalam posisi saya dan saya bertanggung jawab atas urusan saya sendiri. Saya tidak riang seperti senior. Kata Chow Yang. Skala kapal Derek Guntur hampir sama dengan kapal badai yang digunakan Zuo Qiyi sebelumnya. Itu adalah alat roh terbang spasial yang disempurnakan oleh pavilion pemurnian senjata dari dua asosiasi pedagang. Itu mahal dan langka. Kecepatan kapal Thunder Keren sangat cepat. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai pos pemeriksaan dari sekte Yin yang menyedihkan. Para murid yang berhenti telah menyadari kelainan tersebut dan memberitahu para tetua sekte. Apa? Kapal Derek Guntur. Di aula utama, kedua penatua di Aken juga telah menerima berita tersebut dan tiba-tiba mengucapkan kalimat seperti itu. Luoping bingung. Kaka senior, pastilah sekte matahari agung yang tidak mengetahui besarnya langit dan bumi. Ayo kita keluar dan musnahkan mereka semua. Penatua di Aken yang berbicara sedikit dan memiliki ekspresi galak berkata dengan marah. Namun, di Aken penatua berjanggut putih tidak menjawab. Sebaliknya, dia menunjukkan ekspresi bingung. Kaka senior, ada apa? Tanya sesepu ambisi Manchester United. Ini belum tengah malam. Mengapa sekte matahari agung ada di sini? Mungkinkah anak ini berbohong kepada kita? selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.